Pedang bayangan Panji Jilid 6. Bap 6. Terus memainkan sandiwara. Di tempat duka terjadi pertarungan strategi yang sempurna. Tangan sakti penyelamat. Ah sandiwara palsu dan pemerannya yang benar. Sewaktu meitian Yuan dan sangguan Fei Feng tiba di Shouksihu, Chiu Tian Su dan Ki Su Yew sedang bermain ke suatu tempat di Yangzhou. Keadaan Ki Su Yew di keluarga Chiu terasa sangat lucu, dia adalah tamu keluarga Chiu juga putri dari keluarga Chiu. Sejak kecil dia sudah kehilangan kasih sayang ibu, sekarang dia mendapatkannya beberapa kali lipat. Dia mendapat kasih sayang ibu, juga mulai merasakan persahabatan dengan lawan jenis. Selama beberapa hari ini dia sering membandingkan perilaku Wei Tian Yuan dan Chiu Tian Su. Yang membuatnya aneh adalah Wei Tian Yuan yang tidak mempunyai hubungan adik kakak dengannya malah lebih dari seperti kakak kandung, tapi yang mempunyai hubungan adik dengannya yaitu Chiu Tian Su malah seperti teman akrabnya. Hari ini Chiu Tian Su melihat Ki Su Yew seperti sedang tidak enak perasaan. Chiu Tian Su bertanya, adik, sepertinya kau tidak enak hati, apakah kau sedang memikirkan kakak Yuan? Aku tidak perlu mengkhawatirkan dia, tapi kadang-kadang aku masih teringat kepadanya. Aku hanya ingin tahu sekarang dia berada di mana, tapi saat ini aku bukan memikirkan dia. Mungkinkah sedang memikirkan kakakmu benar, aku merindukan kakak dan rumah. Memikirkan rumah, apakah di sini bukan rumahmu? Yang kemaksud adalah rumah yang dulu, ibu berada di sini hidup dengan baik, tapi kakak hanya seorang tua yang kesepian. Kau berada di sini belum setengah bulan, jika ingin pulang harus menunggu setelah Hari Raya Imlek, tahun baru. Tempat bermain di Yangzhou masih banyak, aku belum sempat membawamu pergi bermain. Kisu Yeu tampak tidak tertarik dan berkata, apakah bisa menandingi Zhou Xihu? Kata Chiu Tian Su, tempat itu bukan terkenal karena pemandangan, tapi biasanya tamu dari luar Yangzhou senang pergi. Ketempat itu. Tempat apakah itu si Gong Chi? Si Gong itu siapa? Kata Chiu Tian Su, sepuluh hari di Yangzhou telah terjadi tiga kali pembunuhan secara besar-besaran, apakah kau tahu? Bukankah si Gong adalah Perdana Menteri terakhir dari Kerajaan Ming yang meninggal di Yangzhou? Jawab Chiu Tian Su, karena Perdana Menteri sangat mencintai negara dan rakyat, maka beliau dibunuh oleh tentara Manqing, Manchu, rakyat mendirikan sebuah rumah untuk memperingati jasa-jasa beliau. Kata Kisu Yeu, si Keva adalah seorang menteri yang setia, demi negara dia mengorbankan nyawanya di Yangzhou, tapi di sini Zhong, setia, masih belum cukup artinya, kita lihat ada sebuah puisi berbunyi. Rumput yang dibawa oleh angin kencang. Meihwa berada di sebuah gunung yang sangat tinggi. Dua baris puisi menggambarkan dan memuji sifatnya yang mulia, seperti sifat rumput dan Meihwa. Kata Kisu Yeu, benar, menjadi orang harus seperti rumput yang dibawa oleh angin kencang dan Meihwa yang berada di atas gunung. Kata Chiu Tian Su, pengertianmu lumayan tinggi. Kisu Yeu tertawa dan berkata, untung di sini tidak ada siapapun, jika ada mereka akan menertawakanmu. Tiba-tiba ada yang tertawa dan berkata, aku sudah mendengar, kakak, kau pilih kasih. Yang datang adalah Chiu Tian Hong. Tanya Chiu Tian Su sambil tertawa, apakah kau tidak setuju aku memuji adik Yeu? Kata Chiu Tian Hong, ilmu silat kakak Yeu lebih bagus dariku, sekolah pun lebih tinggi dariku, Aku mengakuinya, tapi yang membuatku tidak setuju, mengapa kakak pilih kasih, sudah ada kakak Yeu, kau tega melupakanku. Chiu Tian Su tertawa dan berkata, kau menyalahkanku yang tidak mengajakmu ke tempat ini untuk bermain, apakah benar dugaanku? Siapa suruh kau terlambat bangun? Dan aku tahu kau pasti akan datang ke sini sendiri. Kata Chiu Tian Hong, aku datang bukan untuk bermain, ayah menyuruh kalian pulang. Ada apa? Di rumah datang seorang tamu, siapa? Tamu yang kalian tidak akan menduganya, kakak Yeu pasti akan senang bila bertemu dengannya. Hati Kisu Yeu bergetar, apakah dia adalah kakak Yuan? Dia berkata, jangan main tebak-tebakan, siapakah dia? Chiu Tian Hong tertawa dan berkata tebaklah sendiri. Kisu Yeu mengira tamu itu adalah Wei Tian Yuan, tapi dia tidak mau mengatakannya. Dia dan Chiu Tian Su pulang dengan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah ternyata tebakannya salah. Tamu itu bukan Wei Tian Yuan, dia adalah Ding Bo. Ding Bo adalah pelayan Kisu Yeu, tapi Kisu Yeu belum pernah menganggap dia sebagai pelayan. Sebelum Kisu Yeu lahir, dia sudah ada di keluarga Ki dan di dunia persilatan. Nama Ding Bo sudah lama terkenal. Dia dan pendekar Yang Zhou, Chiu King Song, pun teman lama. Kisu Yeu dengan senang berkata, pamanding, mengapa kau tahu aku berada di sini? Apakah kakek menyuruhmu untuk menjemputku pulang? Kaketmu menyuruhku untuk mencarimu tapi ayahmu sudah tahu kau berada di sini, dia hanya menyuruhku untuk menengokmu. Kata Kisu Yeu, kau sudah bertemu ayahku. Bagaimana keadaannya? Dia bersama Mu Wan Wan, dia baik-baik saja. Ding Bo tahu bahwa ilmu silat Kileming sudah musnah tapi dia tidak memberitahukan hal ini kepada Kisu Yeu. Dia takut Kisu Yeu mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Kata Ding Bo, Kileming hidup dengan baik, sebenarnya juga bukan bohong, karena ada Mu Wan Wan yang menemaninya hidup di gunung, hidup di sana memang lebih tenang daripada berkelana di dunia persilatan. Kaketmu berharapkah segera pulang, tapi tidak perlu tergesa-gesa. Aku tahu kau pergi ke Yang Zhou hanya setengah bulan, sesudah tahun baru Imlek, baru kau pulang itu pun tidak apa-apa, kata Ding Bo. Kisu Yeu bertanya, Paman Ding, kapan kau akan pulang belum tentu, mungkin beberapa hari lagi, jawab Ding Bo. Ciu Tian Su berkata, kata Paman Ding, sesudah hari Raya Imlek baru kau pulang. Kata Kisu Yeu, Paman Ding, apakah kau ada hal yang penting? Jawab Ding Bo, benar, ini ada hubungannya denganmu. Hal apa? Apakah kau tahu keberadaan cuanmu, Doi? Aku juga ingin bertanya kepada Paman. Walaupun aku sudah pergi ke ibu kota tapi aku tidak melihatnya, hanya tahu bahwa di Mimoya dia melakukan hal yang menggetarkan ibu kota. Setelah itu aku tidak tahu dia berada di mana. Kata Ding Bo, katanya dia bersama Putri Sang Guan Yun Long. Kata Kisu Yeu, Putri Sang Guan Yun Long apakah dia adalah? Kata Ciu Tian Su, benar, sewaktu di ibu kota kita pernah datang ke rumahnya, tapi tidak bertemu dengannya. Dia bernama Sang Guan Fei Feng. Hati Kisu Yeu merasa sedih, dalam hati dia berpikir, kelihatannya semua gosip itu benar. Kata Ding Bo, menurut orang-orang, Cuan Muda Wei dan Mona Sang Guan sudah pergi ke Jiangnan, mungkin dalam satu atau dua hari ini mereka akan tiba di Yangzhou. Kata Kisu Yeu, orang-orang mengatakan bahwa Sang Guan Yun Long adalah seorang penjahat besar, putrinya adalah si Luman yang kejam. Sang Guan Fei Feng, dia seperti apa, aku pun tidak tahu, tapi kakek tidak pemah menjelekan nama ayahnya. Apakah dia adalah seorang penjahat? Paman bagaimana rencanamu? Setelah habis bicara, terlihat ada yang menggotong peti mati masuk. Kisu Yeu kaget dan berkata, peti mati ini untuk apa? Begitu orang yang menggotong peti itu pergi, Ciu King Song berkata, ini adalah ide dari Paman Ding. Kata Ding Bo, aku ingin membuat sebuah sandiwara. Ciu King Song berkata, sandiwara ini harus dibantu olahmu dalam memerankan suatu lakon. Paman Ding sudah mengatakan kepadaku, kau yang menjadi pemeran pembantu. Tanya Kisu Yeu, siapa pemeran utamanya? Jawab Ding Bo, kakak Yuan Lu, mungkin juga Nona Sang Guan. Kata Kisu Yeu, kalian sebenarnya sedang melakukan hal apa? Jawab Ciu King Song, anak Yeu, coba kesini. Begitu Kisu Yeu mengikuti ayah tirinya masuk ke sebuah ruangan, dia langsung terkejut. Tadinya ruangan ini adalah perpustakaan tapi sekarang sudah diubah menjadi tempat luka. Peti mati yang baru dikirim berada di tengah-tengah ruangan. Tanya Ciu King Song, laoding, bagaimana dekorasiku? Jawab Ding Bo, lumayan juga, ada adat bauding, di dekat peti mati masih ada lampu-lampu kecil. Kata Ciu King Song, di depan peti, harus dipasang sebuah papan kecil, bagaimana menuliskannya supaya lebih mirip? Jawab Ding Bo, generasi dia lebih rendah, kau tidak boleh menyediakan kue dan lainnya. Minuman nanti kita siapkan. Lebih bagus jika ada gambar dia supaya tamu-tamu dapat melihatnya. Kata Ciu King Song, lukisan anak Ye U lumayan bagus, aku menyuruh dia melukis gambar ini. Kisu Ye U merasa aneh dan bertanya, ayah, pamanding, kalian sedang apa? Apa yang sudah terjadi? Ciu King Song menarik nafas dan berkata, harus bagaimana menjelaskan kepadanya? Laoding, lebih baik kau yang menjelaskannya. Kata Ding Bo dengan pelan, hidup seperti sebuah sandiwara. Nona, kau anggap saja tempat duka ini adalah panggung sandiwara. Ciu King Song melanjutkan, sandiwara ini akan dimainkan malam ini, tapi kau tidak perlu membaca skenario-nya, hanya melihat yang lain bermain, itu sudah cukup. Ding Bo tertawa dan berkata, bahkan melihat pun tidak perlu, hanya cukup mendengar dengan telinga. Setelah mendengar penjelasan dari Ding Bo, Kisu Ye U baru mengerti apa yang harus dialakoni dan dia merasa sangat tertekan, tapi akhirnya dia setuju juga. Wei Tian Yuan sudah tiba di keluarga Chi pada jam pukul 3 dini hari. Dia tidak ingin mengejutkan orang-orang, lebih baik bertemu dengan Ciu King Song saja, kemudian Ciu King Song akan mengatur agar dia bisa bertemu dengan adik Ye U. Dia takut Ksu Jin Ye A O dan adik Ye U satu kamar. Hanya satu karya itu mengeluarkan sedikit suara, karena di dalam rumah itu, ilmu silat paling tinggi dimiliki oleh Ciu King Song. Pasti dia yang pertama kali tahu dan dia akan terpancing keluar. Saat dia sedang mengatur Kero mengeluarkan sedikit suara, dia melihat di sudut ada sebuah kamar. Di dalam kamar masih ada cahaya lampu, siapakah yang berada di dalam kamar itu? Malam begitu larut dia belum tidur. Tiba-tiba ada angin berhembus. Angin membawa harum tan kiang, nama kayu, kayu ini jika dicium atau dibakar sangat wangi. Wei Tian Yuan terpikir dalam hati, apakah ruang itu khusus untuk bersembah yang, tapi pendekar Ciu bukan seorang pemeluk agama Buddha yang taat. Kemudian dia melihat ada sepasang lampion biru digantung di depan pintu. Dia lebih merasa aneh lagi. Biasanya jika di luar pintu digantungi lampion, berarti dalam keluarga ini ada yang meninggal dunia. Tapi kedua lampion itu bukan digantung di depan pintu utama keluarga Ciu tapi digantung di luar pintu mangan. Apakah di dalam keluarga Ciu ada yang meninggal? Tiba-tiba dia mendengar di dalam ruangan itu ada yang menangis. Hati Wei Tian Yuan bergetar, dia kaget sekaligus senang. Dia teringat sewaktu dia berada di Bauding, di rumah yang sudah nintuh, dia pemah mendengar desah nafas Ksue Jun. Kali ini suara tangis terdengar lebih jelas dari suara desah nafas. Nara tangisan ini adalah tangisan suara perempuan, apakah dia adalah Ksue Lun? Dia tidak percaya bahwa Jiang Ksue Jun masih hidup, dia berpikir yang macam-macam. Apakah roh Ksue Jun belum beristirahat dengan tenang, dia tahu aku akan datang dan dia sedang menungguku? Waktu itu dia sedang mengigau dan bayangan setan itu menghilang. Kali ini dia sangat hati-hati, dia bersembunyi di balik gunung buatan. Dalam hati dia berpikir. Orang dan setan tidak sama, jika dia masih tidak ingin dilihat olahku, aku tidak akan mengejutkan dia. Baru saja bersembunyi, sudah melihat ada seorang setan perempuan yang keluar dari ruangan itu, tapi dia bukan setan perempuan, dia adalah Ksue Jun Yeao. Ksue Jun Yeao berjalan ke tempat Wai Tian Yuan bersembunyi, tiba-tiba langkahnya berhenti dan berkata, siapa? Wai Tian Yuan sangat kaget, tiba-tiba ada yang berkata, adik seperguruan, ini adalah aku. Kata Ksue Jun Yeao, kakak Yuan, kau mengagetkanku. Dalam hati Wai Tian Yuan tertawa kecut, kakak Yuan dipanggil dengan nada sama, tapi kakak Yuan ini bukan aku. Ternyata orang ini adalah kakak seperguruan Ksue Jun Yeao, Guo Yuan Zai. Dia ikut mengantar Ksue Tian Hang dan Ksue Jun Yeao pulang ke Yangzhou. Sekarang dia masih tinggal di rumah Chuking Song. Di antara murid-murid Ksuzong Yeue, dia adalah murid yang paling lurus, Wai Tian Yuan pun mengetahui hal ini. Kata Guo Yuan Zai, adik, apakah kau marah lagi kepada Jiyang Ksue Jun? Wai Tian Yuan sangat kaget, kata-kata ini sepertinya dia tidak ingin Ksuzong Yeao sering marah-marah kepada Jiyang Ksue Jun, apakah ini mungkin? Kata Ksuzin Yeao, dia mencelakai ayahku sampai mati, apakah dia tidak pantas dimarahi olahku? Kata Guo Yuan Zai, benar, guru memang mati karena dia, tapi dalam hal ini, seperti guru juga. Kata Ksuzin Yeao, aku tahu ayahku juga bersalah, tapi walau bagaimanapun jika Jiyang Ksue Jun sudah mempunyai kekasih, dia tidak boleh setuju menikah dengan ayahku. Dalam hati Wai Tian Yuan berpikir, dia mengira aku sudah mati, dia juga terpaksa melakukannya, dia tertipu oleh Ksuzong Yeao tapi Guo Yuan Zai tidak tahu keadaannya seperti itu. Kata Guo Yuan Zai, guru dan Jiyang Ksue Jun mati bersama-sama, ada petpatah mengatakan, jika sudah mati semua hal akan dianggap selesai, kita sebagai generasi yang lebih muda tidak perlu mengingat Jiyang Ksue Jun sebagai adik seperguruan Chiu Tian Su. Papanisannya keluarga Chiu yang memasangkannya, kau marah-marah terus ke papanisannya, itu tidak baik untuk pemilik rumah. Sekarang Wai Tian Yuan baru mengerti yang dimaksud dengar marah lagi kepada Jiyang Ksue Jun. Dalam hati Wai Tian Yuan merasa kesal, kau boleh marah-marah kepadaku, tapi kau tidak boleh marah-marah kepada Ksue Jun. Kata Ksuzong Yeao, kau salah, aku tidak marah-marah lagi kepada Jiyang Ksue Jun. Apakah kau marah kepada Wai Tian Yuan? Ksuzong Yeao tidak menjawab, dia hanya berkata jujur bicara, aku mengatakan Jiyang Ksue Jun mencelakai ayah sebenarnya tuduhan itu terlalu berat, Tapi kau juga setuju bahwa ayah mati untuk Ksue Jun. Aku pernah membenci Ksue Jun, tapi sekarang aku tidak benci lagi kepadanya, malah sebaliknya aku merasa kasihan kepada dia. Kata Guo Yuan Zai, benar, dia memang patut untuk dikasihani. Ksuzong Yeao berkata, apakah kau mengira aku kasihan kepada nasibnya yang tidak baik? Nasibnya tidak baik karena dia sendiri yang mencarinya, tapi aku tidak menyangka nasib buruknya datang begitu cepat, mungkin saat gak akan mati baru mengetahuinya, tapi semua ini sudah terlambat karena itu aku merasa dia patut dikasihani juga pantas untuk ditertawakan. Guo Yuan Zai terkejut dan berkata, karena apa? Aku masih bingung, aku tidak mengerti maksudmu. Jawab Ksue Jun Yeao, aku baru tahu hari ini, katanya Wei Tian Yuan sudah datang ke Jiangnan, mungkin dalam dua hingga tiga hari dia akan sampai Liang Zhou, tapi dia tidak akan datang seorang diri. Tanya Guo Yuan Zai, dia datang dengan siapa? Dengan putri seorang penjahat besar, Sang Guan Yun Long. Guo Yuan Zai terdiam kemudian berkata, kalau begitu semua gosip-gosip itu benar. Kata Ksue Jun Yeao, sepanjang perjalanan mereka menginap dan berjalan bersama, ada yang melihatnya, apakah kabar seperti ini palsu? Wei Tian Yuan pemah menginap dengan sangguan dalam satu ruangan di Danau Mozou. Dalam hatinya dia berpikir, mungkin gosip itu muncul dari sini. Orang di dunia persilatan senang membuat gue gosip, aku tidak perlu marah karena gosip itu, siapa yang melihat aku dan Fei Feng dalam satu penginapan? Tidak mungkin Meng Zhong Qiang dan Ling Yeu Song karena Yeu Yan pasti masih beristirahat di penginapan itu. Dia tidak akan ambil pusing karena gosip murahan itu, yang membuat Wei Tian Yuan marah adalah banyak yang menyangka dia adalah orang yang tidak setia. Terdengar Guo Yuan Zai berkata, jenazah Jiang Ksue Jun belum busuk, Wei Tian Yuan sudah berganti kekasih, aku juga merasa itu tidak pantas. Ksujin Yeao tertawa dingin dan berkata sebenarnya jika Ksue Jun masih hidup mereka akan saling mencintai, pertarungan di Mimoya aku tidak ada di sana. Menurut orang-orang, Ksue Jun marah kepada mereka akhirnya bunuh diri. Jiang Ksue Jun yang sudah menikah mempunyai kekasih gelap, ayahku mati karena dia, tapi kekasih lamanya malah berselingkuh di depannya. Kata Guo Yuan Zai, Wei Tian Yuan benar-benar tidak setia, aku sama sekali tidak menyangkanya, sekarang Ksue Jun sudah mati, kita tidak perlu lagi berbicara tentang dia. Begitu Guo Yuan Zai dan Ksujin Yeao pergi, Wei Tian Yuan baru masuk ke dalam ruangan itu. Tempat itu memang tempat berduka, ada peti mati juga dua buah lampu yang berada di sisi peti mati. Dia melihat ada lukisan Jiang Ksue Jun dan papanisannya. Rasa sedih, marah, dan berduka membuat Wei Tian Yuan berlutut di depan peti mati. Di depan peti mati dia bercerita mengenai kesedihan hatinya, dia menganggap Ksue Jun sebagai kekasih, teman, dan tempat untuk menumpahkan kesedihan. Wei Tian Yuan memegang peti itu, dengan suara kecil dia berkata, Ksue Jun, dengan care apapun mereka memarahiku, aku tidak peduli, aku hanya minta agar kau mau maafkanku, aku merasa kau pasti tidak akan memarahiku karena tidak setia. Kau tahu, sewaktu kau masih hidup, di hatiku hanya ada kau seorang, kadang-kadang kau malah mau menjodohkanku dengan adikku, tapi akhirnya kau mengerti, cintaku hanya untukmu, apakah itu benar? Memang benar, adik Ye Wu dari kecil sudah menyukaiku di hadapanmu, dia pun mengungkapkan kasih sayangnya kepadaku, aku pun tahu maksudnya, tapi aku selalu menganggap dia sebagai adik kecilku, tidak pemah mencintai dia seperti mencintaimu. Kalau aku tidak setia, seharusnya aku sudah jatuh cinta kepada Kisu Ye Wu, dengan begitu aku bisa membalas budi kakek, juga hidup lebih bahagia dan jika aku menikah dengannya tidak akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini, dimaki-maki oleh orang. Adik adalah seorang gadis yang sangat baik, bersih dan sempurna seperti sebuah giyok yang belum dipahat. Kecantikannya tidak kalah dengan Fei Feng, jika aku tidak benar-benar mencintaimu, sebelum mendapat kabar tentang kematianmu, mengapa aku tidak langsung menyayangi Fei Feng, mengapa harus menunggu sampai sekarang, baru bisa mencintai Fei Feng? Di depan peti mati dia seperti sedang mengobrol dengan Fei Jun, dia tidak tahu di dalam peti mati bukan Fei Jun, melainkan adik seperguruannya, Kisu Ye Wu. Dia menganggap Kisu Ye Wu sebagai adik, ini sudah diketahui dengari pasti oleh Kisu Ye Wu, tapi sekarang terucap kata-kata seperti itu dari mulut Tumitian Yuan, Kisu Ye Wu tetap merasa marah, tidak enak hati. Benar, Kisu Ye Wu memang memuji ku, tapi tetap tidak bisa meredakan kemarahanku. Dalam hati Kisu Ye Wu berpikir mengapa aku dibanding-bandingkan dengan siluman itu? Kau bilang aku tidak kalah dengan siluman itu, tapi mengapa kau malah memilih siluman itu? Sebelum kakak Kisu Ye Wu meninggal, kau tidak mencintaiku, aku tidak menyalahkan dirimu, tapi sekarang setelah kakak Kisu Ye Wu meninggal dan mayatnya pun belum busuk, kau sudah begitu cepat mencintai orang lain. Jika kakak Kisu Ye Wu bisa maafkanmu, aku tidak bisa. Begitu tahu kau bersama siluman itu, aku sudah tidak membutuhkan cintamu, aku sudah bukan gadis kecil pulos yang dulu hanya bisa mengemis cintamu. Dia ingin berteriak, aku sudah tidak mencintaimu. Walaupun dia tidak berteriak, tapi kemarahan membuat tubuhnya sedikit bergetar. We I Tian Ye Wu A N S Edang merabat PETM Ati itu, D I A M merasakan PETM Ati itu bergetar. B merasa marah. We I Tian Yuan merasa terkejut, dia tampak sedang berpikir, apakah itu adalah roh dari Kisu Ye Jun? Atau aku yang salah dengar? Hatinya lebih bergejolak lagi, dia berkata, Kisu Ye Jun, apakah kau sudah mendengar kata-kataku? Aku rasa kau pasti akan memaafkanku, aku ingat sewaktu kau jatuh ke dalam pelukanku, kata-katamu yang terakhir adalah, aku tahu kau mencintaiku. Aku sangat senang, bila aku sudah meninggal, akan ada seseorang yang mengurusmu, walaupun kau tidak menyebutkan namanya, aku tahu siapa dia. Orang yang kau maksud itu adalah V I Feng bukan? Kisu Ye Jun, kita sama-sama melewati kesulitan, keluarga kita pun berakhir dengan nasib yang sama, perasaan kita timbul dari rasa susah yang kita alami bersama. Aku dan V I Feng pun seperti itu, bila bukan karena aku sudah lama mati, dia yang menolongku, dia yang memberi semangat supaya aku bisa bertahan hidup. Aku tidak ingin membohongimu, sekarang aku mencintainya, sama seperti aku dulu mencintaimu. Sekarang aku sudah menuruti pesan terakhirmu, aku sudah bertunangan dengan V I Feng, sebenarnya malam ini V I Feng ingin ikut datang untuk menengokmu, karena aku takut orang lain akan salah paham, maka aku melarangnya datang ke sini. Tapi perasaan V I Feng kepadamu sudah aku wakilkan, apakah kau tahu dia sudah menganggapmu sebagai kakak, dia menghormatimu seperti menghormati kakak kandungnya sendiri. Apakah kau tahu apa arti dari kakak? Walaupun kita belum menjadi suami istri, tapi dalam hati V I Feng dia sudah menganggapmu sebagai istri pertamaku. Kisue Jun, aku tidak pemahmem bohongimu, bila kata-kataku ini didengar oleh orang lain, dosaku akan bertambah banyak, tapi aku percaya kau tidak akan mengatakan bahwa aku adalah orang yang tidak mempunyai perasaan, asal kau mau memaafkanku, bagaimana dengan pikiran orang lain, aku tidak peduli. Kisue Yu yang bersembunyi di dalam peti mati merasa sangat marah, kemarahan membuatnya ingin meloncat dari dalam peti mati. Dia tidak percaya bahwa kakak Kisue Jun sebelum meninggal sudah menitipkan Wei Tianyuan kepada sangguan V I Feng. Seorang gadis masih memiliki harga diri, walaupun dia tahu bahwa cinta tidak dapat dipaksakan, Tapi dia juga tahu bagaimana perasaan Wei Tianyuan kepadanya, tapi dia mempercayai kata-kata Kisue Jun sebelum meninggal pada suatu hari akan ada seseorang yang mengurusmu. Yang bisa mengurus Wei Tianyuan adalah dia, bukan sangguan V I Feng. Tidak tahu malu, dalam hati Kisue Yu merasa marah, jenazah kakak Kisue Jun belum lagi membusuk, kau sudah berubah hati, kau takut dia dihina oleh orang-orang, kau salah mengertikan maksud dari. Kakak Kisue Jun, kau bukan iaki-iaki yang setia, untuk apa kau bercerita bahwa kau masih menyayangi kakak Kisue Jun, untuk apa kau berlaku seperti kucing menangisi tikus yang sudah mati. Ataukah sengaja datang untuk membuat kakak Kisue Jun marah? Kisue Jun sudah meninggal, dia tidak akan marah, yang marah adalah Kisue Yu, dia benar-benar sangat marah. Begitu kemarahannya sudah memuncak, nafasnya menjadi berat dan tidak beraturan, walaupun terhalang oleh papan peti mati, tapi Wei Tianyuan dapat merasakannya. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di tempat gelap Wei Tianyuan mengambil lampu yang terpasang di depan peti mati, melihat ke sekeliling ruangan itu, tidak ada siapapun di sana, bahkan bayangan setan pun tidak tampak. Tapi peti mati itu bergerak kembali. Kisue Jun, apakah rohmu muncul? Aku tidak takut, bila kau ingin muncul, muncullah, aku memang ingin bertemu denganmu. Roh yang ditunggu-tunggu oleh Wei Tianyuan tidak muncul, tapi peti mati itu bergoyang sebanyak tiga kali. Ada pepatah yang mengatakan, semua hal jangan melewati untuk ketiga kalinya. Segera Wei Tianyuan merasa curiga. Wei Tianyuan menempelkan telinganya ketutup peti mati supaya dapat mendengarnya lebih jelas. Kisue Yu yang berada di dalam peti mati sama sekali tidak bergerak, nafasnya sudah kembali normal, tapi Wei Tianyuan yang pendengarannya sudah terlatih seperti mendengarkan ada sedikit suara. Orang yang sudah mati tidak akan bernafas, apakah dia itu orang atau setan, aku harus mengetahuinya. Segera dia menjulurkan tangannya untuk membuka tutup peti itu. Chiu King Song dan istrinya saat itu sedang duduk berhadapan. Mereka memadamkan lampu, di dalam kegelapan mereka mengobrol dengan suara kecil, pemeran utamanya sudah datang, apakah hasilnya akan seperti yang kita harapkan tanya Nyonya Chiu. Chiu King Song tertawa kecut dan menjawab, aku bukan orang yang kaku, ada hal tertentu yang tidak boleh dilakukan, tapi aku pemah melakukannya, tapi hal seperti ini baru pertama kali kulakukan, bila bukan Laodin yang memaksaku, aku. Tanda petik. Nyonya Chiu tertawa dan berkata, sebenarnya Laodin melakukan ini pun karena dirimu, aku tanya kepadamu, apakah kau menginginkan putriku menjadi menantumu? Mereka bukan saudara kandung, mereka masih boleh menikah. Kata Chiu King Song, bila mereka menjadi suami istri, aku dan Keleming yang tadinya adalah musuh bebu yutan akan menjadi besan. Aku pasti menyetujui pernikahan ini, tapi menurutku anak Yew dan Tian Su Luliat sangat akrab, bila tidak memainkan sandiwara ini, mereka juga akan tetap bisa saling mencintai. Ucap Nyonya Chiu, kau boleh mengira-ngira, tapi hatiku tidak tenang, kau harus tahu bahwa Tian Yuan dan anak Yew tumbuh bersama, dia ingin sekali bisa menikah dengan Tian Yuan. Menurut Laodin cinta anak Yew hanya bertepuk sebelah tangan, kita harus memberitahu kepadanya bahwa Tian Yuan sudah bertunangan dengan Fei Feng, dia harus memadamkan harapannya. Kata Chiu King Song, bila kita mengikuti skenario Laodin, sekarang sandiwara ini sudah berjalan setengahnya, sandiwara ini harus diakhiri dengan berkumpulnya semua orang, tapi sampai saat ini kita masih belum mengetahui hasilnya sedikitpun. Kata Nyonya Chiu, semua yang kita lakukan bila ingin berhasil harus sedikit menanggung resiko, apapun hasilnya, kita harus tetap mencobanya. Chiu King Song berkata, bila hasil akhirnya tidak seperti yang kita harapkan, bagaimana? Dingbo yang mengatur sandiwara ini, Dingbo adalah teman lamamu, kau harus tahu bahwa Dingbo bukan orang yang tanpa perhitungan. Ucap Chiu King Song, Nyonya, kita sudah lama tidak bermain catur, kemarin ini permainan yang kau lakukan aku masih belum mengerti. Tanya Nyonya Chiu, mengapa tiba-tiba ingin bermain catur, permainan kemarin bila kau sudah mengerti dasarnya, langkah selanjutnya akan lebih mudah. Rencana Laodin pun seperti permainan catur, aku takut kita akan salah langkah. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawab, langkah catur mana yang tidak kau mengerti? Dingbo berjalan memasuki ruangan. Kata Chiu King Song, sepertinya rencana ini bukan kau yang menyusunnya. Dingbo tertawa dan menjawab, kita benar-benar teman lama, kau pun tahu aku tidak bisa menyusun rencana seperti ini, aku tidak akan membohongimu. Sandiwara ini disusun oleh muwanwan. Tanya Nyonya Chiu, mengapa dia bisa merencahkan semua ini? Tanya Dingbo lagi, apakah kau mencurigainya? Jawab Nyonya Chiu, tidak. Aku hanya merasa aneh, mengapa dia mau mengurusi hal seperti ini dalam hatinya dia tidak mempercayai Ye In Hu. Kata Dingbo, dia merasa dia sudah terlalu banyak berhutang kepadamu, dia ingin mencairkan dendam di antara keluarga ini. Menurutnya Chuan Muda sudah tidak begitu membenci kakak Chiu, tapi simpul masalah ini masih belum bisa terbuka. Chuan Muda hanya memiliki Kisu Ye U, putri satu-satunya, hubungan antara ayah dan anak ini lebih penting dari apapun. Bila Nona menikah dengan putra Chiu King Song, semua dendam akan mencair. Dingbo adalah pelayan dari keluarga Ki, sudah terbiasa memanggil Kileming dengan sebutan Chuan Muda. Dulu dia memanggil Zhuang Ying Nan dengan sebutan Nyonya, karena dia sudah lama berteman dengan Chiu King Song, dia segera mengganti panggilannya kepada Zhuang Ying Nan. Tanya Zhuang Ying Nan, Nyonya Chiu, apakah Kileming tahu dengan ide dari muwanwan ini? Jawab Dingbo, aku rasa Chuan Muda sudah tahu. Karena Chuan Muda Pemah menceritakan hubungan antara Chuan Muda Wei dengan Nona Sangguan, menurut Chuan Muda mereka adalah pasangan serasi, dia juga pernah mengatakan dia Pemah menginginkan Meitian Yuan menjadi menantunya, tapi sekarang keinginannya sudah berubah. Aku Pemah bertanya kepadanya siapa yang dia inginkan supaya bisa menjadi menantunya, dia menjawab. Semua ini terserah Ibu Su Ye U yang memutuskan ya. Kata Zhuang Ying Nan, itu tidak membuktikan bahwa dia tahu dengan rencana muwanwan. Kata Dingbo, paling sedikit kalau dia sudah berkata seperti itu, dia mengatakan masalah dalam memilih menantu, kau dan muwanwan pasti memiliki pandangan yang sama, bila kalian berdua setuju, maka dia pun menyetujuinya. Tanya Zhuang Ying Nan, apakah masih ada yang tidak kau mengerti? Kata Zhuang Ying Nan, yang penting adalah apakah Wei Tian Yuan benar-benar mencintai Sengguan Fei Feng? Ucap Dingbo, aku tidak bisa mewakili dia untuk menjawab pertanyaan ini, tapi Chuan Muda pasti Pemah melihat mereka berdua, dan merasa mereka adalah pasangan serasi selama ini. Mereka berkelana bersama gosip-gosip mereka bukan tidak terbukti. Kata Chu King Song, sepertinya Kileming juga tidak menganggap Sengguan Fei Feng sebagai seluman. Kata Dingbo, dia tidak menganggap Sengguan Fei Feng sebagai seluman. Ayahnya, Sengguan Yun Long, menurut orang-orang adalah penjahat besar tapi Chuan Muda sangat menghormatinya. Kata Zhuang Ying Nan, kelakuan Kileming memang terkadang sangat aneh, tapi sikapnya terhadap keluarga Sangguan, aku mempercayai penilaiannya. Berarti tidak perlu mengkhawatirkan Wei Tian Yuan akan salah memilih istri. Kata Chu King Song, aku juga berharap Wei Tian Yuan mendapatkan seorang istri yang baik. Jika hubungannya dengan Sangguan Fei Feng tidak seperti yang kita harapkan, sandiwara ini akan sia-sia. Kata Dingbo, jika Chuan Muda Wei tidak menyukai Nona Sangguan, Nona Sangguan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa menguji Wei Tian Yuan, dan untuk Nona Sangguan ini pun tidak ada ruginya. Chu King Song terdiam. Dingbo tertawa dan berkata, sandiwara sudah berjalan setengah, sekarang giliran pemeran tua yang naik panggung. Ayo jalan. Tanya Chu King Song, apakah kita akan terus memerankan sandiwara ini? Dingbo tertawa dan menjawab, di dalam kepalsuan tersimpan kebenaran, yang penting peranmu adalah sebagai seorang tetua yang sangat memperhatikan dia. Ini adalah sebuah sandiwara tapi perasaanmu terhadapnya harus benar. Benar-benar tua bangka. Jujur bicara, mempermainkan perasaan anak muda, hatiku aku merasa tidak enak. Apakah kau ingin menarik kembali peran ini? Chu King Song tertawa kecut dan berkata, Aku adalah sahabatmu, baiklah aku terpaksa membantumu memerankan hal yang tidak pemah ada. Dingbo merasa tidak enak, sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak jadi mengatakannya. Untung Chu King Song berjalan di depan, dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Dingbo. Ternyata masih ada satu hal yang belum disampaikan kepada sahabatnya ini. Dia pemah bertemu dengan Kileming dan Muon Wan. Dia masih bertemu seseorang lagi dan dia diberitahu oleh orang ini maka dia bisa bertemu dengan tuan mudanya. Pertemuan malam ini juga tidak semuanya ide Muon Wan. Boleh dikatakan skenario sandiwara ini disusun oleh orang itu, siapakah dia? Dingbo tidak menjelaskannya. Chu King Song dan Dingbo memasuki tempat duka, secara. Kebetulan Meitian Yuan sedang berbicara sendiri. Mereka berdua tertawa kecil, seperti berkata, kita datang tepat pada waktunya. Benar saja ketika mereka datang, Weitian Yuan akan membuka tutup peti itu. Tutup peti belum dibuka, tiba-tiba ada yang memanggil, pendekar muda Wei. Chuan muda Wei. Dua orang bersamaan memanggilnya, yang satu suaranya sudah sangat diakkenal, suara yang lainnya pun tidak begitu asing di telinganya. Wei Tian Yuan sangat terkejut, dia membalikan tubuhnya, ternyata mereka adalah Dingbo dan Chu King Song. Pendekar Chu, pamanding, kalian. Aku datang untuk menunggumu, kata Dingbo. Maafkan aku, pendekar Chu aku datang tidak diundang. Tadinya aku memang ingin mencarimu. Tanda petik. Kata Chu King Song, aku tidak merasa aneh, aku tahu kau akan datang untuk Sui Jun. Apakah kau sudah sembahyang untuk Sui Jun? Wei Tian Yuan mengangguk. Kata Dingbo, Chuan muda keinginanmu sudah tercapai, segera ikut aku pulang. Wei Tian Yuan terpaku dan berkata, apa? Segera? Benar, apakah kau tidak tahu kakekmu sangat mengharapkan kalian pulang? Ternyata kakek menyuruhmu mencariku hingga ke tempat ini, lalu membawa aku dan adik pulang. Kata Dingbo, benar, karena kau dan Nona sudah lama tidak pulang. Dia mengkhawatirkan kalian, dia juga baru tahu bahwa Nona berada di sini dan dia berpikir kau pasti akan kembali ke keluarga Ki. Karena itu dia menyuruhku ke Yangzhou dan menyuruh kalian pulang. Jika tidak bisa pulang bersama-sama, itu pun tidak apa asal kalian tetap pulang. Walaupun kakekmu berada dalam keadaan sehat tapi kakekmu sudah tua, dia ingin kalian menemani dia melewati masa tuanya. Kalau begitu lebih baik adik pulang dulu, tanya Chu King Song. Pendekar Munawai, apakah kau masih memiliki masalah yang belum diselesaikan? Aku ingin membawa jenazah Ksue Jun pulang ke kampung halamannya dan dikubur bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Kata Chu King Song, dalam hal ini aku bisa membantumu, mungkin kau belum tahu di dunia persilatan banyak gosip yang tidak sedap didengar, Lebih baik aku saja yang melakukannya. Ayah Ksue Jun adalah kakak seperguruanku, aku akan mengurus acara penguburannya, itu masih pantas. Pikir Wei Tian Yuan, jika jenazah Ksue Jun dibawa olahku, belum tentu perjalananku ke kampung halaman Ksue Jun bisa berjalan dengan lancar. Wei Tian Yuan berkata, Pendekar Tsu, kau adalah paman guru Ksue Jun, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kata Chu King Song, jika kau sudah setuju, lebih baik kau pulang dengan Ding Bu. Segera Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, Pendekar Tsu, aku belum bertemu dengan adikku, apakah kau akan mengusirku? Kata Chu King Song, bukan aku mengusir, aku mengira kau tidak ingin bertemu dengan Ksue Yu lagi? Tanya Wei Tian Yuan, apakah dia tidak berada di rumah? Jawab Tsu King Song, bukan aku mengusirmu, tapi aku kira kau tidak perlu bertemu dengan Ksue Yu karena Ding Bu sedang menunggumu saat ini. Tsu Yu berada di sini, mengapa kalian begitu cepat menyuruhku pulang? Jawab Tsu King Song, karena anak Yeu baru datang ke rumahku dan ibunya sudah berpesan kepadanya setelah melewati tahun baru Imlek Su Yeu baru boleh pulang. Wei Tian Yuan mulai sedikit curiga dan berkata, Jika setelah melewati tahun baru Imlek baru adik boleh pulang, mengapa aku tidak boleh lama-lama berada di sini? Ini demi kebaikanmu, ikutlah Ding Bu pulang. Jika aku ingin bertemu dengan adik terlebih dahulu setelah itu baru pulang, apakah tidak boleh? Chu King Song mengerutkan dahinya, seperti ada yang ingin dia sampaikan, tapi dia tidak jadi mengatakannya. Yang menjawab adalah Ding Bu, Chuan Muda Wai, apakah kau datang dengan siluman perempuan itu? Siluman perempuan yang mana? Putri dari Sang Guan Yun Long, jawab Ding Bu. Wajah Wei Tian Yuan tampak marah dan berkata, Putri Sang Guan Yun Long bukan siluman, jika bukan Paman yang mengatakannya. Kau akan bertarung dengan dia, apakah benar? Ding Bu menarik nafas dan berkata, Chuan Muda Wai, kau mengucapkan kata-kata itu di depan petik Sue Jun, aku sudah mendengar ternyata kau menyukai Putri Sang Guan Yun Long. Kata Wai Tian Yuan, aku suka dengan siapa, ini adalah urusanku. Orang lain boleh memarahi Nona Sang Guan dan tidak aneh, tapi Paman Ding, kau tidak boleh menganggap dia sebagai siluman. Mengapa? Karena kau menganggap ayahnya adalah seorang penjahat besar dan menganggap dia sebagai siluman. Benar, semua orang mengatakan demikian. Tapi kakek tidak pemah berkata seperti itu. Paman Ding, kau sudah berteman dengan kakek selama puluhan tahun, apakah kau tidak tahu bahwa kakek sangat menghormatinya? Tapi semua orang mengatakan seperti itu. Lalu, mengapa? Kata Chiu King Song, pendekar Muda Wai, kau adalah orang sangat pintar, apakah kau tidak mengerti jika kau terus bersama-sama dengan Nona Sang Guan, ini akan membawa bencana, bukan kebahagiaan. Kata Wai Tian Yuan, apakah ini adalah bencana atau kebahagiaan semua ini aku yang menanggung sendiri? Tiba-tiba Wai Tian Yuan tertawa dan berkata, pendekar Chiu, sekarang aku mengerti, kau takut aku akan menarikmu memasuki putaran ini. Chiu King Song tertawa terbahak-bahak, suaranya lebih besar dari Wai Tian Yuan. Dia berkata, pendekar Muda Wai, dalam pikiranmu apakah aku memang orang seperti itu? Jawab Wai Tian Yuan, aku tahu sebenarnya pendekar Yang Zhou Chu, King Song tidak takut untuk masuk ke dalam perputaran ini, tapi mengapa kau malah mengusirku? Kata Chiu King Song, aku hanya berharap kau bisa meninggalkan tempat ini lebih cepat dan meninggalkan orang yang ingin membuat keributan. Kata-kata Chiu King Song sangat jelas, dia berharap Wai Tian Yuan meninggalkan sangguan Fei Feng. Wajah Wai Tian Yuan terlihat memerah, dia berkata, pendekar Chiu, kau adalah tetua yang aku hormati, tapi aku menyukai siapa, ini adalah hal pribadi, kau tidak perlu campur tangan. Permisi. Ding Bo teriak, Chuan Muda Wai, kau. Tanda petik. Paman Ding, maafkan aku, aku tidak bisa ikut pulang denganmu. Ding Bo dan Chiu King Song bersamaan menghalangi langkahnya di depan pintu dan bertanya, kau mau pergi kemana? Aku akan kembali ke tempat yang aku datangi tadi. Chuan Muda Wai, mengapa kau begitu bersikeras tetap ingin kembali ke sisi nona sangguan? Paman Ding, Paman sudah mengetahui bagaimana sifatku. Aku tidak akan mengubah kata-kataku. Kakek, aku pasti akan kembali, tapi bukan sekarang. Chiu King Song tiba-tiba berkata, pendekar Muda Wai, silakan kau tinggal di sini. Tanya Wai Tian Yuan, bukankah tadi kau menyuruhku pergi aku berubah pikiran? Apakah kau ingin aku bertemu dengan adikku? Silakan panggilkan dia keluar. Jawab Chiu King Song, dia sudah tidur, besok kau bisa bertemu dengannya. Kata Wai Tian Yuan, tidak, aku sudah berjanji kepada V. I. Feng, sebelum hari terang aku sudah pulang. Aku pikir adik pasti akan marah jika dibangunkan. Aku hanya ingin bertemu sebentar dengannya lalu aku akan pergi. Kata Chiu King Song, tidak, walau bagaimanapun kau harus di sini melewati malam ini. Tadi kau menyuruhku segera meninggalkan tempat ini, sekarang kau menyuruhku menginap. Tanya Chiu King Song, apakah ada yang salah? Aku mengerti, jika aku ikut pamanding pulang, meninggalkan. Tempat ini lebih cepat itu lebih baik, tapi kau tidak ingin aku kembali ke sisi V. I. Feng. Aku hanya menyuruhmu tinggal satu malam di sini, aku tidak akan mengurusi hal lainnya. Wai Tian Yuan semakin curiga dan bertanya, mengapa kalian melarangku bertemu dengan V. I. Feng malam ini? Tapi aku sudah berjanji akan kembali sebelum hari terang. Kata Chiu King Song, kau tidak perlu menepati janji kepada perempuan itu. Kata Wai Tian Yuan, pendekar Chiu, kau orang yang selalu menepati janji, tapi mengapa menyuruh orang lain jangan menepati janji? Seperti ada kata-kata yang sulit dikeluarkan oleh Chiu King Song, dia menarik nafas dan berkata, Aku juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi, tapi besok pasti kau akan mengerti. Kecurigaan meitian Yuan semakin bertambah, dia berkata, apakah kalian menutupi sesuatu? Aku tidak bisa menunggu hingga esok hari, jika kalian tidak ingin memberitahukannya kepadaku, aku akan mencari tahu sendiri. Kata Chiu King Song, bukan aku takut terbawa ke dalam masalah ini, aku takut kau yang akan terbawa ke dalam masalah ini. Tiba-tiba Ding Bo berkata, Sang Guan Yun Long mempunyai anak buah bernama Gong Ye Hong, dia berada di Yangzhou dan tinggal di Guan Ye En San, apakah benar? Kata Wai Tian Yuan, Pak Manding, kabar ini sangat cepat kau dapatkan, kelihatannya kau sudah tahu bahwa kami tinggal di sana. Ding Bo mengangguk dan berkata, bukan aku yang mendapat kabar dengan cepat tapi orang lain yang memberitahu kepadaku. Tanya Wai Tian Yuan, orang lain? Siapakah dia? Jawab Ding Bo, sangat banyak. Ada musuh Sang Guan Yun Long, ada pula pendekar-pendekar bijaksana. Walaupun mereka tidak sama, tapi tujuan mereka sama, mereka bermusuhan dengan Sang Guan Yun Long. Kata Wai Tian Yuan, kalau begitu, lalu mengapa? Kata Ding Bo, mereka tidak berani ke Gunung Gun Lun untuk mengajak Sang Guan Yun Long bertarung, tapi mereka sanggup menghadapi putrinya. Aku sudah mendapatkan undangan, menyuruhku agar ikut dengan gerakan mereka tapi aku melihat kau tidak setuju. Kata Wai Tian Yuan, cepat katakan, gerakan seperti apa menangkap Putri Sang Guan Yun Long hidup-hidup, jika tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, dalam keadaan matip pun tidak apa-apa. Kapan kalian merencanakan pengepungan terhadap mereka malam ini jam 3? Wai Tian Yuan datang jam 3, sekarang sudah lewat setengah jam. Kata Chu King Song, pendekar muda Wai, sekarang kau sudah mengerti, jika kau pulang sekarang, kau pasti terbawa dalam pertarungan ini karena itu. Tanda petik. Teriak Wai Tian Yuan, minggir. Walaupun Chu King Song sudah menyingkir, tapi dia sudah mengeluarkan jurus Yun So Wu. Dengan jurus ini dia mendorong tenaga yang dikeluarkan oleh Wai Tian Yuan. Ding Bo pun segera mengeluarkan jurus Ksuan Zuan Kuankun, memutar dunia. Mereka berdua dengan sekuat tenaga menghalangi Wai Tian Yuan keluar dari tempat duka itu. Mete Wai Tian Yuan memerah dan berkata, pendekar Chu, Paman Ding, jika kalian tidak membiarkan aku pergi, aku memilih mati di tangan kalian. Ding Bo mendorong tenaga Wai Tian Yuan dan berkata, Cuan Muda Wai, aku adalah pelayanmu, aku tidak berani melukaimu. Ini adalah ide kakekmu, harap kau mau meninggalkan siluman itu. Kata Wai Tian Yuan marah, baiklah, kau diperintahkan oleh kakek untuk menghalangiku, kau membunuhku pun tidak salah, keluarkanlah jurusmu, jika tidak aku yang akan menyerangmu. Apakah kata-kata kakekmu, kau pun tidak mau mendengarnya? Aku akan menuruti hal lainnya, begitu aku sudah mati, baru kau beritahu kepada kakek, maafkan aku, aku tidak bisa menerima perintahnya. Hanya terdengar suara sobekan baju. Lengan baju Ding Bo sudah dicakar hingga sobek oleh Wai Tian Yuan. Kain baju sobek seperti kupu-kupu yang beterbangan. Walaupun melawan dengan sekuat tenaga, Wai Tian Yuan tetap tidak bisa keluar dari kepungan Xu Qing Song dan Ding Bo. Ding Bo melihat Wai Tian Yuan sudah marah seperti itu, dia juga sedikit kaget. Dalam hati dia berpikir, sepertinya sandiwara ini harus dihentikan, lebih baik ganti dengan pemeran yang lain. Wai Tian Yuan berteriak, Paman Ding, aku tidak ingin melukaimu, aku juga tahu kau tidak akan melukaiku, tapi aku terpaksa melakukannya. Belum habis perkataannya, Ding Bo sudah mundur dua langkah dan berkata, Chuan Muda Wai, aku akan membiarkan kau pergi, tapi mereka tidak akan mengizinkannya. Tanya Wai Tian Yuan, mereka itu siapa? Pada waktu itu juga dari belakang gunung buatan keluar beberapa orang. Mereka memasuki ruang duka. Kami adalah musuh sangguan V.I. Feng, orang-orang yang datang itu yang menjawabnya. Wai Tian Yuan tahu bahwa kedua orang itu adalah orang yang pernah menyerangnya di Bauding, mereka bukan orang Han. Orang yang pertama berkata, aku adalah Xi Men Ba memberi hormat kepada pendekar Chu. Maafkan, kami sudah mengganggu keluarga Chu. Kata Chu King Song, asalkan kalian tahu diri, itu tidak apa-apa. Kata Xi Men Ba, aku tahu bahwa Wai Tian Yuan adalah tuan muda Ding Bo dan Ding Bo adalah teman lamamu. Kata Chu King Song, jika kalian tahu, syukurlah Xi Men Ba tertawa terbahak-bahak. Chu King Song terpaku dan berkata, aku dan Ding Bo berteman, apakah itu salah? Jawab Xi Men Ba, pendekar Chu, apakah Ding Bo pemah memberi tahu kepadamu bahwa 30 tahun yang lalu dia pemah bergabung melakukan perdagangan gelap dengan kami. Kemudian dia membalikan tubuh kemudian memberi hormat kepada Ding Bo dan berkata, kakak Ding aku tahu bahwa Wai Tian Yuan adalah tuan mudamu, aku tidak akan melukainya, tapi aku minta bantuanmu, nasihatilah tuan mudamu ini. Wai Tian Yuan yang sejak tadi sangat marah, berkata kepada Ding Bo, Paman Ding, apakah kau ikut berdagang gelap lagi dengan mereka? Ding Bo terpaku dan menjawab, cuan muda, kau mengatakan apa? Apakah kau mengira bahwa aku mengkhianatimu? Tapi, tanda petik. Kata Wai Tian Yuan, jika kau tidak mau bermusuhan denganku lebih baik kau jangan mengatakan tapi ini untuk persahabatan kalian. Kau tidak membantu mereka, aku juga tidak akan melukaimu. Ding Bo seperti setuju dengan kata-kata Ximen Ba dan Ding Bo berkata lagi, cuan muda Wai, lebih baik kau dengarkan maksud mereka datang ke tempat ini. Dan sebisa mungkin jangan bertarung. Wai Tian Yuan tertawa dingin dan berkata, Paman Ding, dua temanmu ini bukan pertama kali bertemu denganku, apa yang mereka inginkan, aku sudah mengetahuinya. Masih ada perhitungan yang belum sempat ku perhitungkan dengan mereka. Ximen Ba tertawa dan berkata, Pendekar Wai, kau salah, kami datang bukan untuk menghitung hutang. Kami adalah musuh dari Sang Guan Yun Long. Denganmu, kami tidak mempunyai dendam. Benar, malam itu di Bauding kita pemah bertarung, kami pun pemah dirugikan oleh Sang Guan Fei Feng dan kau, tapi kali ini kami datang untuk mencari siluman itu, bila kau tidak campur tangan, kami tidak akan mencarimu. Kata Ding Bo, Sudahlah tuan muda, kau menginap saja di sini satu malam, untuk apa. Kata-katanya belum selesai, Wai Tian Yuan sudah berteriak, siapa berani menyentuh Sang Guan Fei Feng, hadapi aku dulu. Di dalam suara teriakan itu, Wai Tian Yuan sudah meloncat keluar. Terdengar suara senjata saling beradu, sepasang kait seperti kepala harimau yang dimiliki oleh Ximen Ba, senjata pisau Tong Fang Siong, nama orang, sudah mencoba menahan pedang Wai Tian Yuan. Orang-orang yang dibawa oleh mereka semua sudah siap dalam posisi mereka. Wai Tian Yuan sudah dikelilingi oleh mereka. Tong Fang Siong dan Ximen Ba bergabung itu sudah cukup untuk melawan Wai Tian Yuan. Dan orang-orang yang mereka bawa bukan orang-orang biasa. Wai Tian Yuan sangat marah dan berkata, aku akan bertarung dengan kalian antara hidup dan mati. Segera kait harimau Ximen Ba sudah mengunci pedang Wai Tian Yuan. Ximen Ba bergabung dengan Tong Fang Siong. Kait kepala harimau datang lebih cepat daripada kedua tombak itu. Hati Wai Tian Yuan sudah dingin, dia tahu kali ini pasti dia tidak akan bisa lolos. Tapi kaitan Ximen Ba membawa tubuh Wai Tian Yuan berputar, tepat menghindari tusukan kedua tombak itu. Tong Fang Siong bergulingan di bawah, kemudian dia berdiri, dengan marah berkata, Bo Chak Tengik, kita tidak ingin melukaimu, tapi kau begitu serius, apakah kau benar-benar akan bertarung. Keadaan mei Tian Yuan sudah seperti harimau gila, dia berkata, benar, aku memang ingin mencari mati, kalian melarangku pergi, aku akan mati bersama kalian, segera dia maju lagi ke depan. Kata-katanya bukan sekedar ancaman, dia benar-benar ingin mati bersama Tong Fang Siong dan Ximen Ba. Segera Ding Bo mengayunkan lengan baju, dia membantu Tong Fang Siong menahan pedang Wai Tian Yuan. Tapi lengan baju Ding Bo sudah menjadi serapihan kecil seperti kertas yang dirobek-robek. Wai Tian Yuan tahu jika Ding Bo sudah campur tangan, dia tidak akan bisa lari. Mati bersama musuh juga tidak bisa. Wai Tian Yuan marah dan berkata, Pak Manding, kau, karena marah Wai Tian Yuan tidak bisa melanjutkan lagi. Ding Bo berkata, Aku sudah mengatakan, aku tidak akan membantu kedua belah pihak. Orang lain tidak melukaimu, kau juga tidak boleh melukai orang. Dalam hati Chu King Song berpikir, sandiwara ini sudah harus dihentikan. Chu King Song melambaikan tangan, menyuruh kedua belah pihak berhenti. Dengan pelan dia berkata, Pendekar Muda Wai, kau benar-benar adalah orang yang penuh dengan cinta, kau ingin pergi silakan. Tanda petik. Belum selesai mengatakan kata pergi, tiba-tiba dia melihat di dalam pekarangan sudah banyak orang. Suara Chu Tian Su berteriak, kalian teman yang datang dari mana? Tidak diundang datang sendiri, kalian kira bisa masuk dan pergi ke dalam keluarga Chu begitu saja, ternyata kalian adalah. Kedua orang itu dengan cepat berjalan ke tempat duka. Chu Tian Su tidak mengenali mereka, tapi ayahnya Chu King Song sudah tahu, mereka berdua adalah pengawal istana. Yang gendut bernama Lu Tingfang Weng kurus bernama Han Zhaoguo. Yang lain Chu King Song pemah bertemu dengan mereka di rumahmu Zhaieao. Begitu sampai di tempat duka Lu Tingfang dengan senang berkata, Pendekar Tsu, terima kasih sandiwaramu sudah membantu kami menangkap burunan istana. Sebenarnya dia tahu Chu King Song hanya ingin membiarkan Wei Tian Yuan, tapi dia sengaja mengatakan bahwa Chu King Song sepertinya bersekongkol dengan Wei Tian Yuan. Ini membuat Chu King Song tidak bisa marah juga tidak bisa tertawa. Han Zhaoguo lebih parah lagi, dia langsung melepaskan senjata rahasianya yang berupa paku yang sudah diberi racun. Begitu melempar dia langsung berkata, Wei Tian Yuan, kau ingin mati, aku akan mengantarkanmu kepada kematian. Wei Tian Yuan bisa menghindari satu senjata rahasia, satu lagi dibantuk si menbadip pukul jatuh, satu lagi menggesek pundaknya walaupun hanya lewat tapi kulitnya terluka. Kata Chu King Song, Chuong Tuan, kalian salah. Lu Tingfang segera berkata, tidak salah lagi, bocah ini adalah burunan istana, Fei Tian Senlong katanya di ibu kota kau pemah bertarung dengan Fei Tian Senlong, masa tidak tahu bahwa dia adalah Fei Tian Senlong. Kata Chu King Song, aku teahu. Tapi di sini bukan ibu kota, di sini adalah rumahku. Sebenarnya sangat mudah menebak apa arti dari perkataan Chu King Song. Artinya di rumah Chu King Song tidak bisa sembarangan menangkap orang. Tapi Lu Tingfang pura-pura tidak tahu, dia tertawa dan berkata, terima kasih kau sudah membantu kami menangkap burunan istana. Sekarang kami tidak akan merepotkanmu lagi. Keluarga Chu King Song secara turun-temurun adalah keluarga pesilat di Jiangnan, dengan nama keluarganya yang terkenal dia menutupi identitasnya sebagai pemimpin pemerontak. Bila tidak terpaksa, dia tidak akan membocorkan rahasia ini, lebih-lebih tidak boleh menentang kerajaan. Apakah sekarang sudah tiba saatnya untuk mengungkapkan semuanya? Sewaktu Chu King Song sedang mempertimbangkannya, tiba-tiba Ksi Menba mengeluarkan kaitan, terdengar suara Teng Pena Hakimnya sudah terpelanting. Pena ini Pena milik Han Guo Zhao. Han Guo Zhao terkejut dan bertanya, apakah kalian bukan musuhnya Sang Guan Yun Long? Jawab Ksi Menba, benar. Kata Han Guo Zhao, mengapa kalian membantu Meitian Yuan? Apakah kalian tidak tahu? Jawab Ksi Menba, kami tahu dia adalah calon menantu Sang Guan Yun Long. Lu Tingfang memutar tangannya ingin mencengkram Meitian Yuan, tapi Tong Fang Xiong mengeluarkan pisau menghalanginya dan membentak. Kalian tidak boleh melukai Meitian Yuan walau hanya sehelai rambut. Lu Tingfang marah, kalian datang untuk menghadapi Meitian Yuan, mengapa tidak bisa membedakan mana teman dan musuh? Apakah kau tidak mengerti aturan di dunia persilatan? Tanya Lu Tingfang, aturan tentang apa? Kata Tong Fang Xiong, aturan dunia persilatan tidak mengijankan pemerintah campur tangan, hanya orang yang tidak berguna saja, yang bisa meminjam tenaga pemerintah. Kami datang ke sini membalas dendam, kami tidak mengundang kalian untuk membantu. Perkataan itu disambung lagi oleh Ximen Ba, kalian memiliki musuh dan datang mencari, aturannya kedua adalah, yang datang dulu yang boleh mendapat giliran dulu, karena kami datang terlebih dulu mencari Weitian Yuan. Kami ingin membunuh atau menangkapnya ini adalah hak kami, tidak ada hubungannya dengan kalian. Lu Tingfang marah dan berkata, apakah kalian tidak tahu, dia adalah buronan istana, bukan buronan biasa. Ximen Ba tertawa dingin, apakah kau tidak tahu kami adalah sekelompok orang luar yang tidak tahu aturan pemerintah, kami tidak tahu apakah dia buronan istana atau bukan? Kami hanya tahu aturan dunia persilatan. Sekarang dua kelompok saling berdebat sampai di luar ruang duka. Perubahan ini di luar dugaan Weitian Yuan. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan, dia berpikir, malam itu di Ba O Ding, kedua orang ini menyerangku, sepertinya juga mengatakan ingin menangkap buronan istana. Aku mengira mereka hanya orang biasa, mengapa sekarang mereka saling bersikeras? Siapakah mereka itu? Ximen Ba sudah mengatakan bahwa mereka adalah musuh Sang Guan Yunlong, hal ini membuat Weitian Yuan merasa curiga. Kebanyakan musuh Sang Guan Yunlong yang berada di XIYU adalah orang sesat. Melihat wajah Ximen Ba dan Tong Fang Xiong, mereka seperti bukan orang Han, mereka pasti datang dari XIYU. Perkumpulan sesat seperti mereka biasanya tidak akan menentang kerajaan. Weitian Yuan sedikit curiga seperti ada sesuatu yang salah, tapi di mana letak kesalahannya? Dia tidak tahu. Tiba-tiba dia teringat kepada puisi yang berada di Danau Muzhou, coba lihat permainan catur, siapa yang bisa menebak hasil. Akhirnya, sekarang di depan matanya terjadi perdebatan yang kacau, seperti permainan catur, sulit ditebak dan dimengerti. Weitian Yuan terus berpikir tapi masih tidak menemukar jawabannya, pikirannya mulai resah. Dia berdiri di depan pintu ruangan duka dan menjadi bengong. Xiu Qing Song diam-diam berjalan ke depannya dan berkata, Pendekar Mudawai, mengapa kau belum pergi? Dia baru sadar, bukankah tadi dia memang ingin pergi dari sini? Mengapa sekarang masih berada di sini? Kelompok Si Menba dan kelompok Lu Tingfang sedang bersikeras memperebutkan pendapatnya masing-masing sehingga mulai bertarung, keadaan sangat kacau. Jika dilihat dengan teliti ilmu silat kelompok Si Menba seharusnya lebih kuat, tapi kelompok Lu Tingfang memiliki jumlah orang lebih banyak. Lama-kelamaan kelompok Si Menba bisa berada di posisi yang kalah. Pikir Weitian Yuan, ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka malah bertarung? Kata Xiu Qing Song, Pergilah. Semua yang terjadi di sini, bisa aku beruskan. Sewaktu Weitian Yuan akan pergi, tiba-tiba dia mendengar Dingbo berteriak, teman dari golongan mana yang datang terlihat ada sekelompok orang yang masuk. Sekelompok orang ini datang seperti hujan angin besar. Orang yang paling depan seperti burung begitu cepat turun dari atas ginding, orang itu segera sudah berada di depan. Pendekar Xiu, apakah kau sudah menunggu lama? Apakah kami datang tepat pada waktunya? Xiu Qing Song terkejut dan berkata, Biksu Tianji. Biksu Tianji tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar, aku. Membawa murid-murid perkumpulan dan membawa teman-teman yang ingin membantu. Tanya Xiu Qing Song, apakah aku telah berjanji bertemu dengan kalian hari ini? Jawab Biksu Tianji sambil tertawa, tidak apa-apa, asalkan datang tepat waktunya itu sudah cukup. Mengapa siluman itu tidak datang? Dia tidak menunggu Xiu Qing Song menjawab dan dia berkata lagi, siluman itu tidak datang, kita tangkap saja penjahat yang lainnya. Sebelum Xiu Qing Song mengambil keputusan, dia sudah masuk ke ruang duka. Dengan pedang dia mendesak Kumi Tianji yang berdiri di pintu ruang duka masuk ke dalam. Yang membuntuti dengannya masih ada tiga orang tetua hawasan pai. Mereka adalah Tian Che, Tian Ku, dua orang Biksu tua, dan Biksu Nia Oguang. Sekelompok orang ini kebanyakan adalah murid-murid hawasan. Orang dunia persilatan yang lain pun banyak, walaupun bercampur aduk tapi mereka kelihatan lumayan kuat, mereka adalah Mei King Feng, Wong Dian Ying, dan Ye Enxin Mo, masih ada Xie Guoteng, dan lain-lain. Chiu Qing Song berteriak, Biksu Tianji, ada apa datang kemari? Tapi Biksu Tianji tidak menjawab, dia terus memaksa Wei Tiai Yuan masuk ke dalam ruang duka dan orang-orang seperti Mei King Feng juga segera mengurungnya. Kata Mei King Feng, sewaktu kami mengantarkan undangan untuk pendekar, kami juga menitipkan sepucuk surat. Surat itu dari ku apakah pendekar Chiu sudah membacanya? Jawab Chiu Qing Song, sudah. Kata Mei King Feng, identitas siluman dan hubungannya dengan Wei Tianji Yuan semua sudah aku sudah tulis di dalam surat itu. Dengar jelas. Dia berkata seperti itu agar Chiu Qing Song jangan mencurigainya. Kata Chiu Qing Song, tapi kata-katanya belum habis, Ye Enxin Mo sudah memotong dar berkata, Pendekar Chiu, kau adalah pemimpin ahli silat di Jiangnan apakah kau akan membela penjahat seperti Wei Tianji Yuan? Chiu Qing Song tidak bisa menjawab, dia hanya bisa berkata, semua hal yang kalian pikirkan bukan hal yang sepele. Jawab Wang Dianying, hal yang mudah tidak menjadi masalah, hal yang susah pun bukan suatu masalah, yang paling penting adalah menangkap penjahat kecil ini dulu. Mereka adalah teman-teman Ksuzong Ye Yue, sewaktu pesta perkawinan Jiang Ksue Jun dan Ksuzong Ye Yue, dia pemah dikalahkan oleh Wei Tianji Yuan. Ksue Guo Teng ikut menambahkan, lebih baik cepat tangkap Wei Tianji Yuan, kalau tidak mungkin keadaan akan lebih kacau lagi. Suara biksu Tianji dari dalam ruang duka berkata, Pendekar Chiu apakah kau tidak tahu bahwa ketua kami telah dibunuh orang? Pembunuhan itu berhubungan dengan penjahat ini, malam ini kami tidak akan melepaskan penjahat ini. Di dalam ruangan telah terdengar suara senjata beradu, hal ini menunjukkan bahwa Wei Tianji Yuan yang berada di dalam ruang duka sudah mulai bertarung dengan sengit. Adik seperguruan biksu Tianji dan biksu Tianku berjaga-jaga di pintu ruang duka, mereka hanya diam, sikap mereka seolah-olah mengatakan, jika ingin membantu mei Tianji Yuan kau harus melewati kami berdua. Hati Chiu Tianzu mulai panas, dalam hatinya dia berpikir, bila aku memaksa masuk, apakah kalian bisa menghalangiku? Tapi, hawasan Pai adalah perguruan yang lurus, aku tidak boleh langsung menyerang mereka. Sewaktu dia ragu-ragu, ada dua orang lagi yang mengikuti mereka masuk. Biksu Tianji masuk ke dalam ruang duka, mereka adalah biksu Hanku dan biksu Hanksu. Mereka adalah dua orang biksu yang berjaga-jaga di depan pintu. Mereka hanya menghadang orang luar untuk masuk tapi tidak menghalangi orang-orang mereka masuk. Kisuyu yang sedang bersembunyi di dalam peti mati tidak mengetahui keadaan yang terjadi di luar peti. Dia hanya bisa mendengar suara senjata yang beradu. Suara yang dia dengar semakin lama semakin keras. Dalam hatinya dia berpikir, apakah sandiwara ini benar-benar menjadi suatu keributan. Biksu Tianji adalah seorang pesilat tangguh, dia menggunakan senjata pedang. Serangan yang dilancarkan laksana angin topan yang terus menyerang tubuh Wei Tianyuan yang penting. Kata Wei Tianyuan, Biksu Tianji, kau jangan terus mendesaku, jika kau terus memaksa, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Biksu Tianji hanya tertawa dingin dan berkata, jika tidak sungkan kau mau apa. Kata-kata ini belum selesai diucapkan, terlihat kilatan cahaya putih. Pedang Wei Tianyuan sudah bergerak cepat menusuk ke arahnya. Dengan pedangnya dia mencoba menahan serangan ini, namun dia cuma bisa bertahan sementara, pada serangan berikutnya lengan bajunya sudah terpotong oleh pedang Wei Tianyuan. Biksu Tianji marah dan berkata, bocah tengik. Apakah kau ingin beradu nyawa denganku? Lihat pedangku. Dengan tertawa dingin Wei Tianyuan berkata, kehebatanmu aku sudah tahu, namun kau belum mengetahui kehebatanku. Ilmu pedang Wei Tianyuan diwariskan dari Kianran. Ilmu pedang keluarga Ki sangat sulit dipahami gerakannya, meskipun ilmu pedang ini sulit mengalahkan ilmu pedang Huan San, tapi Biksu Tianji pun tidak terlalu paham gerakan ilmu pedang larisan. Kianran, sebaliknya Wei Tianyuan mengetahui sedikit banyak mengenai ilmu pedang Huan San. Ketika Wei Tianyuan mengeluarkan ilmu pedangnya, Biksu Tianji hanya bisa bertahan saja. Hanggu dan Hongksu begitu masuk ke dalam ruangan, mereka melihat paman gurunya berada dalam posisi bertahan dan tidak bisa melancarkan serangan balasan. Mereka membentak Wei Tianyuan, Bocah Tangik, kau kurang ajar sekali, hari ini kami akan membalaskan dendam guru kami. Mereka adalah murid-murid ketua Huan San Pai yang terbunuh, Biksu Tiankuan. Mereka mendengar dari paman guru mereka bahwa Wei Tianyuan berhubungan dengan kematian guru mereka. Mereka berdua tidak bertanya dengan jelas, mereka langsung menganggap bahwa Wei Tianyuan adalah pembunuh guru mereka. Ilmu pedang mereka tingkatkannya di bawah Biksu Tianji, tapi mereka masih muda dan tenaga mereka lebih besar dan lebih ganas dibandingkan dengan Biksu Tianji. Tapi Wei Tianyuan merasa berhutang budi kepada Ximenba, meskipun hanya berpura-pura sandiwara, tapi Wei Tianyuan belum mengetahui bahwa semua itu hanyalah sandiwara, pertarungan itu telah banyak menghabiskan tenaganya. Sekarang dia harus menghadapi tiga orang sekaligus. Baru sepuluh jurus berjalan dia sudah merasa kepayahan, beberapa kali dia hampir terkena serangan yang berbahaya. Di pertarungan lain Wei Tianyuan yang terus menyerang Honggu, secara tiba-tiba dia merubah serangannya ke arah tenggorokan Hongsu. Pedang Honggu dalam posisi miring mencoba berusaha menolong Hongsu namun tindakan ini tidak keburu, tidak ada jalan lain dia segera menendang bagian belakang punggung Wei Tianyuan. Wei Tianyuan terpaksa menghindar dari serangan ini. Hongsu akhirnya selamat dari serangan Wei Tianyuan. Tapi Biksu Hongsu yang bisa lolos dari serangan tidak bisa mengendalikan. Keseimbangannya, dengan sempoyongan secara tidak sengajada menyenggol peti mati sehingga peti mati itu terjatuh, tutup peti itu akhirnya terbuka. Biksu Tianji memang memiliki ilmu silat yang tinggi, namun begitu melihat peti mati itu terbuka dan keluar seorang perempuan yang langsung berdiri, dia berteriak, setan perempuan. Biksu Tianjin sangat terkejut dan untuk sesaat terlupa untuk menyerang Wei Tianyuan. Kisu Yeu yang melompat keluar dari peti, dengan marah dia berkata, kakak Tiansu, kau dan paman membuat sandiwara yang keterlaluan, apakah kalian ingin membunuh kakak Wei? Dalam sandiwara ini Chiu King Song telah memintanya untuk memerankan suatu peran, dia tidak berani marah kepada ayah tirinya, dia hanya bisa marah kepada Chiu Tiansu, tapi karena kemarahannya ini dia lupa juga, bahwa Chiu King Song juga telah dia marahi, karena biasanya Kisu Yeu memanggil Chiu King Song dengan panggilan paman. Wei Tianyuan berteriak, adik Yeu, mana Ksu Wei Jun? Hangu dan Hong Ksu hanya bengong dan terdiam sesaat, tapi kemudian mereka mulai menyerang lagi. Kisu Yeu tidak mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan Wei Tianyuan, Wei Tianyuan juga tidak mempunyai kesempatan bertanya lagi. Chiu Tiansu masuk ke dalam ruangan, dengan marah dia berteriak, minggir. Tian C dan Tianku segera mengangkat pedangnya berniat menghadang dari pintu. Chiu Tiansu tidak memperdulikan mereka, dia langsung menerobos masuk. Pedang Tian C diayunkan tapi dia hanya bermaksud menotok nadi Chiu Tiansu supaya lemas, terdengan suara Jing, pedang Tian C yang lepas dari tangannya, ternyata Dingbo sudah memaksanya masuk terlebih dahulu, dia yang menangkis serangan Tian C, pedang Tian C telah disentil oleh jarinya hingga terlepas. Chiu Qing Song berteriak, Tian Su, jangan bertindak kurang ajar pada tetua. Mulutnya mengatakan demikian, tapi tubuhnya menghalangi mereka agar putranya bisa masuk. Kedudukan Chiu Qing Song di dunia persilatan lebih tinggi dibandingkan dengan Dingbao, ilmu silatnya jelas lebih tinggi dari Dingbao karena itu Tian Ku tidak berani kurang ajar kepadanya. C. Pertarungan Sengit Begitu Chiu Tian Su memasuki ruang duka, Biksu Tian Ji berkata, Pendekar Chiu, ini bukan urusanmu, silahkan kau tinggalkan ruangan ini. Chiu Tian Su sangat marah dan berkata, ini adalah kediamanku, kalian semua silahkan keluar. Biksu Tian Ji tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayahmu sudah menerima undangan pendekar dari kami. Ayahmu sendiri juga tidak bisa menyuruh kami keluar dari ruangan ini, apalagi dirimu. Han Gu dan Kisu Yew sekarang sudah bertarung, sedangkan Han Ksu membantu Tian Ji menyerang Wei Tian Yuan. Lima orang yang bertarung terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing bertarung dengan Sengit. Kisu Yew sangat gelalisah dia ingin cepat-cepat bergabung dengan Wei Tian Yuan, maka segera dia mengeluarkan jurus Yew Mu Teo Suo, perempuan menjalankan alat tenun kain, jurus itu diarahkan ke dada Han Gu, tapi jurus ini dilancarkan secara tergesa-gesa sehingga tampak lemah, peluang dimanfaatkan oleh Han Gu dengan mengeluarkan jurus Heng Yong Duan Feng, awan mendatar. Memapas gunung, pedang bergerak secara horizontal, segera kedua pedang itu beradu di udara. Sebenarnya ilmu pedang Kisu Yew tidak kalah dengan ilmu pedang Han Gu, namun dalam hal tenaga dia tidak sekuat Han Gu. Akibatnya adalah begitu dua pedang beradu, tubuh Kisu Yew terhuyung-huyung sepertinya lalilin yang bergoyang karena ditiup angin. Han Gu tertawa dingin dan berkata, kau berdirilah dengan benar, baru kita melanjutkan pertarungan lagi, Kisu Yew yang belum berdiri dengan mantap, dia langsung menyerang kembali. Jurus yang dia pakai sekarang adalah jurus Zui Baksian, delapan dewa mabuk, badannya miring tapi gerakan pedangnya tidak berhenti dimainkan, kali ini jurus yang dipakai agak membingungkan Han Gu. Dalam hatinya Han Gu berpikir, dia adalah anak keleming, aku tidak boleh meremahkan ilmu silatnya. Tapi sayang Kisu Yew benar-benar lemah dalam hal tenaga dalam, hanya sebentar saja Han Gu sudah berada di atas angin lagi. Weib Tian Yuan melihat ke sekelilingnya selagi dia bertarung begitu dia melihat Kisu Yew hampir tidak kuat bertahan lagi. Weib Tian Yuan segera mengeluarkan jurus yang sangat berbahaya yang bernama Ksing Hon Fu Cha, bintang Han sakit mengambang. Ujung pedang menyebar bertaburan seperti bintang di langit yang kelap, yang berjumlah ribuan titik. Han Ksu tidak mengenal jurus itu, segera dia menggerakkan pedang berputar untuk bertahan menjaga dirinya, dia tidak berani menyerang. Biksu Tian Ji menerobos jurus lingkaran pedang ini, walaupun dengan mudah dia mengatasi jurus ini, tapi apakah dia dapat bertahan melawan Weib Tian Yuan, dia sendiri tidak yakin, jika satu lawan satu dia tidak bisa menghadapi Weib Tian Yuan, sekarang Han Ksu pun sedang sibuk melindungi dirinya sendiri terpaksa dia harus bertarung seorang diri dengan Weib Tian Yuan. Walaupun Biksu Tian Ji telah meladani serangan Weib Tian Yuan dengan sekuat tenaga, ahimnya dia terkena juga sebuah tusukan pedang Weib Tian Yuan. Biksu Tian Ji tidak merasakan sakit, sepertinya Weib Tian Yuan belum menggunakan tenaga seluruhnya, ujung pedang hanya mengenai sedikit tubuhnya. Tangan Weib Tian Yuan seperti terkulai ke bawah. Dalam hatinya Biksu Tian Ji berpikir, ternyata penjahat ini sudah kehabisan tenaga, sekarang jika Chu King Song tidak ikut campur, mungkin aku dapat menangkap penjahat ini hidup-hidup. Biksu Tian Ji tidak mengetahui bahwa selain kelelahan Weib Tian Yuan pun ternyata telah terkena senjata rahasia yang diolesi racun. Senjata rahasia ini tadi dilepaskan oleh Hon Guo ZHU, walaupun itu hanya tergores sedikit. Sebenarnya racun itu tidak berbahaya karena tenaga dalam Weib Tian Yuan sangat tinggi. Dalam pertarungan sengit yang dialami oleh Weib Tian Yuan telah membuat pertahanan Weib Tian Yuan terhadap racun menjadi lemah, dan lambat laun dia mulai merasakan racun itu mulai mempengaruhinya, kepalanya mulai terasa pusing. Pada waktu itulah Chu Tian Su sudah memasuki ruang duka, dia melihat Biksu Tian Ji sedang menggerakkan pedang panjangnya, di lain tempat tubuh Ki Su Yew sudah terkurung dalam cahaya pedang. Dengan suara kecil Biksu Tian Ji berkata kepada dua orang keponakaannya, untuk menghormati Chu Qing Song kalian tidak boleh melukai Chu Tian Su. Hang Su dan Hong Gu sekarang sudah bergabung saling membantu dalam bertarung, dengan petunjuk paman gurunya, mereka bertarung sangat berhati-hati. Chu Tian Su tidak bisa masuk ke dalam arna pertarungan sebab kedua orang itu seperti membuat jala pedang. Weib Tian Yuan mencoba menghindar ke arah peti mati, dia masih terengah-engah mengambil nafas. Sedangkan Biksu Tian Ji ingin menangkapnya hidup-hidup. Sebelum pedang Biksu Tian Ji mengenai tubuh Weib Tian Yuan, Weib Tian Yuan sudah mengayunkan pedangnya, namun ayunannya sudah tidak stabil, kadang diukir kadang ditarik. Biksu Tian Ji mengetahui dengan jelas gerakan ini, gerakan ini dapat memberikan totokan sebanyak 7 hingga 8 tempat sekaligus. Jika tidak ada Ki Su Yew di sini, dia masih ingin mempermainkan Weib Tian Yuan dengan kera membiarkan tubuhnya terkena totokan, paling-paling tidak akan merasakan sedikit kaku tapi akan segera pulih. Namun sekarang Ki Su Yew ada di sini, jika nadinya tertotok dia tidak mempunyai kesempatan menghindar dari serangan Ki Su Yew. Tian Ji tidak berani mengambil resiko ini, segera dia merubah jurus pedangnya. Weib Tian Yuan juga merubah gerakannya, ujung pedangnya masih mengarah pada bagian urat nadi. Tian Ji menyesal seharusnya dia tidak perlu memerintahkan kedua keponakannya menghadang Chi Su Tian Su. Ketika melihat Weib Tian Yuan kehabisan tenaga dia berkata, kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Demi menjaga wibawanya, dia tidak mengubah perintah kepada keponakannya. Senjata penna Chi Su Tian Yuan terhalang oleh Hong Gu dan Hong Su, dia tidak bisa menotok, terpaksa dia menghindarkan diri ke sudut ruangan. Dalam hatinya Bik Su Tian Ji berpikir, aku mau lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Tiba-tiba dia mendengar ada seorang yang batuk, ternyata di tempat itu bertambah satu orang lagi. Kali ini yang masuk ke dalam ruangan ini adalah Chu Qing Song. Sambil batuk Chu Qing Song berkata kepada putranya, anak, Su, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan berbuat tidak. Sopan kepada tetua, mengapa kau? Tanda petik. Chu Tian Su menjawab, ayah, apakah kau tidak melihat Bik Su tua berhidung sapi itu sedang menghina adik? Bik Su Tian Ji melihat ilmu pedang Wei Tian Yuan yang sangat aneh, dia tidak bisa menundukkan Wei Tian Yuan dalam waktu singkat, dengan datangnya Chu Qing Song terpaksa dia mengubah taktik, sekarang dia ingin mencoba menyanderaki Su Ye Wu, dia segera mengeluarkan jurus cakar naga, begitu jurus dikeluarkan hampir saja mengenai tulang bahu Kisu Ye Wu. Tiba-tiba dengan suara besar Chu Qing Song berkata, kakak Tian Ji, kau jangan bertindak seperti anak muda yang tidak memiliki pendirian. Bik Su Tian Ji yang dibentak oleh Chu Qing Song. Dia tidak jadi enak hati kemudian dia berkata, pendekar Chu, kau tenang saja, aku sudah berpesan kepada mereka supaya jangan melukai putramu. Dengan dingin Chu Qing Song berkata, terima kasih, kau juga jangan melukai putriku. Bik Su Tian Ji tertawa menghina kemudian berkata, pendekar Chu, kau membuatku bingung, aku tahu kau mempunyai seorang putra, putrimu yang ini datang dari mana? Jawab Chu Qing Song, gadis ini adalah tanda petik. Bik Su Tian Ji pura-pura terkejut dan berkata, bukankah dia itu putri Kilming? Mengapa sekarang bisa menjadi putrimu? Han Gu dan Hong Ye Wu yang sudah memaksa Chu Tian Sum mundur hingga ke sudut memperlambat serangannya, mereka bersiap-siap menghadapi perubahan tiba-tiba, begitu mendengar paman guru mereka bercanda dengan Chu Qing Song, mereka pun ikut tertawa. Chu Qing Song berusaha menahan emosinya, dia tetap menjawab, aku adalah hayah dirinya, bagian mana yang menjadi lucu? Jawab Bik Su Tian Ji, aku mengerti sekarang, ternyata kau menikah dengan ibunya, di zaman edan seperti ini, laki-laki dan perempuan yang menikah kemudian bercerai itu adalah hal biasa, benar, memang tidak lucu. Jujur bicara Kilming adalah seorang penjahat besar, semua orang pun mengetahuinya, putrinya di mati kami pun hanya seorang siluman, yang lain tidak perlu dibahas lagi, hanya saja malam ini kelakuannya keterlaluan. Pendekar Chu, bila kau takut istrimu tidak bisa mendidik dia, aku yang akan mewakilimu mendidik dia, dia ingin menangkap Ki Su Ye U. Chu Qing Song tidak bisa menahan lagi kemarahannya, dia berdiri di depan Ki Su Ye U, matanya melotot ke arah Bik Su Tian Ji kemudian berkata, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Dia datang ke tempatku, itu semua sudah direncanakan. Sekarang Bik Su Tian Ji bisa melihat Chu Qing Song sudah tidak marah tapi dia bicara penuh dengan wibawa, hatinya merasa sedikit takut, dia tidak berani melancarkan serangan, dengan terpaksa dia berkata, Pendekar Chu, kau adalah tuan rumah, aku pasti menghormatimu, apa yang ingin kau katakan? Jawab Chu Qing Song, aku tidak butuh rasa hormatmu, aku hanya ingin menyampaikan kepadamu bahwa aku sangat menghormati Bik Su Tian Kuan yang sudah almarhum, Bik Su Tian Wu pun adalah teman yang ku kagumi, tapi kau. Dengan dingin Bik Su Tian Ji berkata, orang seperti ku bukan orang terpandang, tidak perlu dihormati. Kata Chu Qing Song, kau adalah tetua hawasan pai, sebenarnya kau pun harus dihormati, tapi sekarang aku hanya ingin mengucapkan tiga perkataan. Apakah itu? Dengan tegas Chu Qing Song menjawab, keluar dari sini wajah Bik Su Tian Ji memerah, kemudian dia berkata, Chu Qing Song, kau. Segera dia mengangkat pedangnya untuk menusuk. Pedang sudah diluncurkan tapi tidak mengenai sasaran, karena saat itu Chu Qing Song sudah mengeluarkan tenaga dalam ditelapak tangannya, Bik Su Tian Ji masih mencoba ingin menyerang, tapi tubuhnya terus terdesak mundur. Dia mundur hingga dekat pintu, baru saja dia akan mengatur posisi berdirinya dengan benar, tiba-tiba dia seperti didorong oleh seseorang, belum sempat berdiri dengan benar, dia kembali mundur hingga keluar dari ruang duka. Ternyata tenaga telapak tangan yang tadi dikeluarkan oleh Chu Qing Song bernama Long Men Santai Lang, pintu naga bergelombang tiga susun, di dalam jurus ini terdapat tiga gerakan tenaga dalam yang datang secara berturut-turut. Tenaga itu seperti gelombang, gelombang kedua lebih kuat dari gelombang pertama, gelombang ketiga lebih kuat dari gelombang kedua. Dalam keadaan biasa sebenarnya Bik Su Tian Ji pasti tidak akar terdorong seperti sekarang keadaannya, tadi dia sudah bertarung dengan Ri Wei Tian Yuan, tenaga dalamnya sudah terkuras sebagian, sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan, serangan tenaga dalam dan Chu Qing Song tidak dapat ditahannya. Han Gu dan Hon Yeu melihat paman gurunya terdesak keluar, mereka sangat terkejut. Tian Ji dipaksa keluar oleh tenaga dalam Chu Qing Song, hingga keluar dari ruang duka, tenaga dalam yang mendorong terakhir masih terasa oleh Tian Ji, Tian Ji masih diputar-putar, Han Gu dan Hon Yeu segera melarikan diri, mereka berdua berlari lebih cepat dari paman gurunya, dengan cepat mereka sudah bergabung dengan anggota perkumpulannya. Murid-murid hawasan terkejut dan bertanya, apa yang sudah terjadi? Apakah tetua Tian Ji terluka? Dengan marah Han Gu menjawab, Chu Qing Song malah membantu penjahat kecil itu, dia ingin kita keluar dari sana. Paman guru juga diusirnya. Dia sengaja mengatakan kita, dan bukan biksu Tian Ji sendiri yang diusir. Benar saja, akibat kata-katanya murid-murid hawasan menjadi sangat marah, mereka berkata, kurang ajar. Biarpun Chu Qing Song adalah ketua persilatan di Jiangnan, dia tidak boleh menghina kita seperti itu. Aku lihat karena menikah dengan istri Kile Ming dan Wei Tian Yuan adalah keponakan seperguruan dari Kile Ming, jadi dia dan si penjahat kecil itu berteman. Sewaktu murid-murid hawasan sedang ribut dan ingin bertanya apa sebabnya, Chu Qing Song sudah keluar dari ruang duka. Murid-murid hawasan Pai dan teman-teman yang lain, aku hanya menyuruh biksu Tian Ji keluar, kalian jangan mudah terkena hasutan orang lain. Tanda petik. Kata-kata Chu Qing Song belum habis, munt murid hawasan Pai sudah marah dan berkata, kau menghina tetua kami, masih menyuruh kami jangan terkena hasutan. Ada juga orang-orang yang bukan murid hawasan Pai mendengar perkataan Chu Qing Song, mereka lebih marah dan suaranya lebih keras lagi mereka berteriak, menghina tetua hawasan Pai berarti juga menghina kami. Chu Qing Song, Jika kau tidak bisa menjelaskan alasannya, kami tidak akan melepaskanmu. Dengan pelan Chu Qing Song berkata, aku akan menjelaskannya, tapi bukan sekarang. Sekarang kalian keluar dulu, nanti aku akan kehawasan menjelaskan semuanya kepada ketua Tian Wu dan meminta maaf kepada kalian. Jika dia diam itu lebih baik, begitu kata-kata tersebut dikeluarkan oleh Chu Qing Song, orang-orang di luar seperti api yang disiram oleh minyak. Biksunie Aoguang adalah satu-satunya tetua perempuan. Biarpun dia adalah perempuan tapi sifatnya paling keras dan angkuh. Begitu mendengar kata-kata Chu Qing Song, dia marah besar dan berkata, Pendekar Chu, kata silakan ini kami sangat berat menerimanya, karena Tian Ji adalah kakak seperguruanku. Aku juga tidak bisa menerimanya. Sebaiknya begini saja bila kau bisa menerima serangan pedangku ini, aku akan keluar dari sini. Sendiri saja. Tian Ji adalah salah satu dari enam tetua hawasan. Dia menjadi tetua nomor dua. Biksu Tian Wu tidak datang berarti dia memiliki kedudukan paling tinggi dan harus dihormati. Chu Qing Song tertawa kecut dan berkata, Tolong dengarkan dulu penjelasan. Karena Biksu Tian Ji yang tadi sudah dikalahan, dia marah dan membentak, tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Keluar dari sini dan silakan keluar dulu, bukankah itu sama artinya? Baiklah, jika kau bisa mengusir kami dari sini, silakan. Dengan cepat Biksuni Yao Guang mencabut pedangnya dan menyerang ke arah Chu Qing Song, Biksu Tian Ku ikut menyerang. Mereka berdua bertarung dengan Chu Qing Song. Ilmu pedang Biksuni lebih lugas dan lebih ganas dari Biksu Tian Ji. Bila Chu Qing Song ingin memenangkan pertarungan ini, benar-benar tidak mudah, apalagi Yao Guang adalah seorang perempuan. Sewaktu bertarung Chu Qing Song merasa sedikit canggung, misalnya jika dia ingin mencakar dia tidak bisa mencengkram tubuh perempuan itu. Jika dengan tenaga dalam mengetarkan dia, Chu Qing Song tidak ingin melukainya, karena itu Chu Qing Song hanya berjaga, tapi tidak menyerang. Orang-orang yang datang bersama Hawa San Pai sekarang sudah memihak kepada Hawa San Pai, mereka juga marah kepada Chu Qing Song. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Chu Qing Song. Mei Qing Feng dengan tertawa dingin berkata, apakah pendekar Chu juga ingin kami pergi dari sini? Sekarang kami harus berbuat bagaimana? Kata Wong Tian Ying, walaupun dia sudah tidak sopan tapi kami tidak boleh mengeroyok orang yang jumlahnya lebih sedikit, karena kami berjumlah banyak. Perkara ini kita tunda dulu di kemudian hari. Kata Tai Liefu, Chu Qing Song ingin melindungi penjahat bermarga Wai, apakah kita harus mendengarkan kata-katanya? Kata Tai Liefu, tidak, kita tidak bisa mendengarkan omongannya, kita tangkap saja penjahat kecil dan siluman kecil itu hidup-hidup. Chu Tian Su, Wai Tian Yuan dan Ki Su Yeu saat itu sudah keluar dari tempat duka. Di Luoyang, di keluarga Su Song Yeue, Tai Liefu pernah dirugikan oleh Wai Tian Yuan. Sekarang gak melihat Wai Tian Yuan sudah terluka, dia pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam, karena itu dia yang pertama kali berlari ke hadapan Wai Tian Yuan. Kata Ding Bo, Chuang Mudawai, memotong ayam tidak perlu menggunakan pisau potong babi. Biar aku saja yang mengatasinya, dia maju ke depan, kedua telapak tangannya menggambar garis lingkaran, dengan ringan ditarik, Tai Liefu sudah tidak bisa berdiri tedap. Dia menabrak ke arah dinding hingga dinding itu wancur. Karena ilmu silat yang dilatih oleh Tai Liefu termasuk ke dalam ilmu silat yang menggunakan kekuatan keras, maka kedua tangannya bisa mengeluarkan tenaga ribuan kilo. Tapi karena tangannya diputar oleh Ding Bo dan tenaga ini dipukul ke dinding, hal ini membuat dinding tembok menjadi runtuh. Dengan cepat Ding Bo sudah mencengkram leher belakang Tai Liefu dan mengangkat tubuhnya yang seperti pagoda, kemudian melemparkan dia keluar sambil berhentak. Keluar kau! Orang-orang yang mengikuti Tai Liefu melihat Ding Bo begitu lihai. Mereka segera menghentikan langkah. Biksu Tian Che berkata, Ding Bo, ternyata kau masih begitu setia menjadi pelayan keluarga Ki. Maaf, aku tidak akan sungkan lagi kepadamu. Ding Bo tertawa dan berkata, Apakah sejak tadi kau berlaku sungkan kepadaku? Baiklah, aku nasihati kau, tidak perlu sungkan. Kita coba bertarung lagi. Pedang Tian Che yang tadi dijatuhkan oleh Ding Bo, diambilnya di bawah, begitu mendengar kata-kata Ding Bo tadi, membuat wajahnya menjadi merah, dengan marah dia berkata, Tadi aku tidak berhati-hati, apakah kau mengira aku mengalah kepadamu? Kisue U tertawa dan berkata, Tidak perlu adu mulut lagi, kita bertarung saja, Siapa yang benar dan siapa yang palsu, akan segera diketahui. Y.I.N. Ksin memembentak, Siluman kecil, kau sendiri pun tidak el, Isa menjaga dirimu, masih berani menertawakan orang lain. Kisue U masih tertawa dan berkata, Biksu dari Shaolin memang hebat, Aku berani menertawakan orang lain, tapi tidak berani menertawakan Biksu dari Shaolin. Y.I.N. Ksin mu adalah murid Shaolin, tapi sudah lama dia tidak menjadi Biksu, tapi Kisue U masih memanggilnya Biksu dan memanggilnya dengan sebutan Biksu Shaolin. Alasannya karena, pertama Kisue U menertawakan Y.I.N. Ksin mu yang tidak bisa mengikuti ajaran Shaolin hingga diusir dari sana, kedua menertawakan dia karena walaupun meninggalkan Shaolin masih memakai nama Shaolin Y.I.N. Ksin mu marah hingga matanya terbelalak, kemudian dia berkata, Walaupun aku sudah tidak bisa Olin lagi tapi Kiro Shaolin mengajarkanku menangkap siluman, masih teringat hari ini aku akan menggunakan Kiro itu untuk menangkap siluman sepertimu. Ciu Tiansu mengeluarkan penanya dengan tertawa dingin ini dia berkata, seorang Biksu menghina seorang gadis, benar-benar tidak tahu malu. Ciu Tiansu berdiri berhadapan dengan Y.I.N. Ksin mu, sedang Dingbo sudah bertarung dengan Biksu Tian Che Han Gu dan Han Ksu takut Paman Guru mereka akan kalah lagi, maka mereka ikut bertarung untuk membantu Tian Che, mereka bertiga bergabung mengeroyok Dingbo. Kemampuan silat Dingbo memang lebih tinggi tapi itu pun tidak berapa jauh perbedaannya, tadi dia mampu memukul pedang Tian Che hingga terjatuh dikarenakan saat itu Tian Che sedang lengah hingga kecolongan, sekarang Dingbo tidak akan dengan mudah melakukan hal itu lagi ditambah Hong Gu dan Han Ksu ikut membantu, mereka adalah generasi muda dari Hua San Pai yang paling unggul. Dingbo harus melawan tiga orang itu, dia lama-kelamaan merasa kelelahan, untungnya pengalaman bertarung Dingbo sudah banyak sekali. Y.I.N. Ksin mu dihadang oleh Ciu Tiansu dan Wang Tianying berhadapan dengan Wei Tianyuan. Wei Tianyuan mengawasi musuhnya, sambil mengaktur nafas dia mulai mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya dalam keadaan biasa. Wang Tianying dengan kera apapun sulit menghadapi Wei Tianyuan, untung sekarang Ksue Guo ZHU datang untuk membantunya. Kondisi Wei Tianyuan pun sedang lemah. Biksu Tianji yang sedang mengatur nafasnya dengan tertawa dingin dia berkata, Ciu Tiansu, kau sendiri pun sulit untuk menjaga diri, buat apa kau masih mau melindungi siluman itu? Ciu King Song yang dihadang oleh Biksu Nia Oguang dan Biksu Tianku, dia tidak bisa melepaskan diri dari keadaan ini, dengan marah Ciu King Song berkata, tidak tahu malu. Bila kau tidak merasa malu ditertawakan oleh dunia persilatan, silakan tangkap putriku. Biksu Tianji memang sangat ingin menangkap Kisu Ye U, begitu mendengar kata-kata Ciu King Song, dia menjadi merasa malu untuk melakukannya, dengan marah dia berkata, kau yang tidak tahu malu, siluman itu adalah putri Kileming, ibunya menikah lagi denganmu, tapi putrinya tetap bermargaki. Ye A Oguang marah dan berkata, kakak, kau jangan barfak bicara lagi, biar muridku yang menangkapnya. Sekarang banyak orang yang berkata, kita tangkap siluman itu. Murid Ye A Oguang yang bemama King Luan berjalan paling depan, dengan pedangnya dia menahan Kisu Ye U, juga menahan orang-orang yang berada di belakangnya. Dia berkata, para paman, laki-laki sejati jangan bertarung dengan seorang gadis, siluman ini biar aku saja yang menghadapi. Kata-kata ini membuat orang yang tadinya ingin menangkap Kisu Ye U mulai mundur perlahan-lahan. King Luan adalah murid Ye A Oguang yang paling kuat, kemampuan ilmu silatnya hampir setara dengan Kisu Ye U, dia selalu memarahi Kisu Ye U dengan sebutan siluman, dari luar tampaknya pertarungan mereka cukup sengit, tapi setiap kali ada kesempatan dia selalu melepaskan Kisu Ye atau bahkan menghindari pedang Kisu Ye U. Kisu Ye U adalah gadis yang pintar, dia sudah bisa menebak maksud King Luan. Di dalam kepalsuan terdapat kebenaran, di dalam kebenaran ada kepalsuan, jurus pedang mereka bergerak sangat cepat, membuat orang lain yang menyaksikan pertarungan itu menjadi kebingungan, bila tidak dengar teliti melihat pertarungan itu, tidak akan tahu bahwa mereka sama-sama tidak menginginkan lawannya terluka. Di tempat lain pun terjadi pertarungan yang sengit, yang paling menyita perhatian orang-orang di sana adalah pertarungan antara Chu King Song dengan Ye A O Gwang dan Biksu Tianku. Chu King Song menggunakan telapak tangan dan pedangnya dengan pedang dia menahan serangan Ye A O Gwang, begitu telapak tangannya didorong, sudah memaksa Biksu Tianku mundur beberapa langkah, dengan suara besar Chu King Song berkata, para hadirin, tolong dengarkan, kaki tanganmu ZH Ye A O ingin menangkap Wei Tian Yuan, sekarang ini mereka sedang bertarung dengan musuh Sang Guan Yun Long, para hadirin apakah kalian ingin menjadi kaki tanganmu ZH Ye A O? Kalau tidak, aku persilakan kalian untuk mundur dari sini. Pada awalnya dia ingin mengatakan bawahanmu ZH Ye A O terakhir dia mengatakan kaki tanganmu ZH Ye A O, hal ini membuat orang-orang di sana merasa terkejut. Sudah lama Chu King Song dengan sekuat tenaga mencoba untuk menutupi identitas aslinya, dengan menyebutkan nama mu ZH Ye A O, ini dilakukan supaya tidak dicurigai bahwa dia adalah seorang pemberontak sekarang Begitu dia mengatakan kaki tanganmu ZH Ye A O, artinya disudah menyatakan bahwa dia adalah seorang pemberontak. Orang-orang yang diajak oleh Mei Qing Feng dan Biksu Tian Ji banyak yang kagum kepada Chu King Song, sekarang mereka sudah tahu bahwa di tempat itu sudah terjadi kesalahpahaman, sekarang mereka hanya bisa berdiri mematung. Tapi Biksu Tian Ji berkata, persoalan ini semua tidak ada hubungannya, Margaciu, bila kau tidak mau orang-orang ini membuat keributan di rumahmu, aku akan mengusir mereka. Dia mengisyaratkan tangannya, saat itu juga banyak orang yang ikut turun tangan bertarung. Orang-orang itu bukan murid-murid Hua San Pai, mereka adalah orang-orang yang diajak oleh Biksu Tian Ji. Tian Ji mengatakan akan membantu mengusir orang-orang itu dari sana, tapi segera terlihat bahwa ternyata dia memihak kepada Mu ZH Ye A O, yang disebut kaki tangan Mu ZH Ye A O oleh Chu King Song. Segera terlihat, mereka bertarung dengan sengit, tapi bila benar-benar diperhatikan yang menyerang pihak Lu Ting Fang seperti sangat sengit tapi ternyata hanya berpura-pura, dan yang menyerang ke pihak Si Men Ba benar-benar menggunakan jurus yang mematikan. Karena pihak Si Men Ba orang-orangnya lebih sedikit, maka dalam waktu yang singkat sudah banyak yang terluka bahkan ada yang mati. Melihat keadaan itu Mei King F. C. N. G. mengerutkan dahi. Yang pertama kali datang ke rumah Chu King Song adalah orang-orang hawasan Pai, yang kedua adalah teman-teman Mei King Feng, tapi orang-orang dari pihak Mei King Feng pun kebanyakan datang karena diundang oleh Biksu Tian Ji, bahkan nama-nama mereka pun Mei King Feng tidak tahu. Karena Biksu Tian Ji adalah salah satu dari enam tetua hawasan, maka Mei King Feng mempercayainya begitu saja. Mei King Feng bukan seorang pemberontak, hanya kadang-kadang dia bertindak ceroboh, tapi dia masih memiliki sedikit kebijakan, sekarang gak melihat orang-orang Tian Ji membela kaki tanganmu Z. H. I. 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 A. O., orang-orang itu sama sekali tidak memiliki perasaan baik dan hati yang bijak. Dalam hati dia berpikir apakah dia harus protes kepada Biksu Tian Ji? Tiba-tiba ada yang berteriak, di atas gunung Kunlun ada Panji Sakti Pedang Bayangan. Kemudian ada yang menjawab dengan suara besar, siapa yang tidak tunduk kepada Panji Sakti Pedang Bayangan, maka mereka akar dibunuh. Mei King Feng terkejut, dalam hati dia berpikir, apakah Sang Guan Yunlong sendiri yang datang? Dia dan Tian Ji sama-sama tahu bahwa Panji Sakti Pedang Bayangan adalah milik Sang Guan Yunlong untuk memerintahkan dunia persilatan bagian Xi Ye Wu. Mereka terlihat sangat terkejut, sebaliknya Wei Tian Yuan sangat gembira, dia berteriak, F. I. Feng, apakah kau yang datang? Tebakannya tidak salah, yang datang adalah Sang Guan F. I. Feng dengan cepat sekelompok orang itu langsung masuk ke rumah Chu King Song. Mereka hanya berempat, yang berjalan paling depan adalah dua orang Hu, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka, ada seorang gadis dia pasti bukan lain adalah Sang Guan F. I. Feng. Yang membuat orang merasa aneh adalah salah satu dari orang yang datang adalah salah satu dari lima tetua wudang, Ye U. Su. Z. Kedua orang Hu itu yang satu membawa palu besi besar, mereka segera turun ke gelanggang sambil mengerahkan palu besarnya, begitu ada senjata yang terkena pukulan palu itu, senjata itu langsung terlepas terbang ke langit, orang yang tidak cukup memiliki kemampuan ilmu silat yang cukup bukan saja senjatanya akan terbang, sedangkan orangnya pun akan tergetarkan hingga pingsan. Orang yang satu lagi kelihatan lebih lihai, dia bertangan kosong, dia menerobos ke tengah-tengah orang yang sedang bertarung, dengan enteng dia menggerakkan tangannya, orang-orang yang sedang bertarung yang tercengkram di bawahnya seperti membawa anak ayam kemudian dan melemparkan mereka. Kedua orang Hu itu sepertinya tahu identitas setiap orang di sana, karena palu besi dan tangan besi mereka hanya menyerang kaki tangan mu zhiyao. Tapi yang banyak melukai orang adalah sangguan vifeng, begitu jurus pedang bayangannya dikeluarkan, pedang bergerak secepat kilat, sebentar bergerak ke arah timur kemudian bergerak ke arah barat, hanya dalam waktu singkat dia sudah melukai kaki tangan mu zhiyao, orang yang datang membantu Tian Ji sudah bubar entah kemana, Ximen Bao dan Tong Fang Xiong pun sibuk menolong teman-temannya yang terluka. Ximen Bao sendiri pun terluka, tapi dia tidak lupa memberi hormat terlebih dahulu kepada sangguan vifeng. Sangguan vifeng berjalan ke arah Mei King Feng, Yewuk Suzi yang sejak tadi tidak ikut bertarung, sekarang mengikuti sang uan vifeng di belakangnya. Mei King Feng melihat sangguan vifeng berjalan ke arahnya, wajahnya langsung berubah dan dia berkata, kami tidak termasuk anggota perkumpulan Xieu, kami tidak saling kenal, panji sakti pedang bayangan mu tidak akan mempengaruhiku. Sesudah berkata terasa hati Meng King Feng sudah gentar. Kata sangguan vifeng, aku tidak akan peduli kepadamu, asal kau jangan turut campur saja. Kemudian dia berteriak, semua berhenti. Yein Xinmo dan Wang Tianying masih terus menyerang Mei Tianyuan, sedangkan Xue Guoteng sudah berhenti. Orang yang memegang palu besi berkata, aku ingin mencoba kehebatan tongkat Saolin. Begitu palu besi itu dipukulkan, tongkat Yein Xinmo yang besarnya sebesar mangkuk sudah melengkung, Yein Xinmo berteriak dan memuntahkan darah segar, dia langsung ambruk dan tidak terbangun lagi. Wang Tianying juga berhasil ditangkap oleh Wei Tianyuan dan dilempar keluar. Ketiga tetua hawasan tidak mau berhenti, karena mereka tidak tahu harus meletakkan wajah mereka di mana bila mereka berhenti bertarung. Dengan suara besar Yeuk Su Zi berkata, teman-teman hawasan pai, bila kalian percaya kepadaku, tolong berhenti dahulu. Dengan dingin Tianyuan bertanya, dengan dasar apa kau berani berkata seperti itu? Jawab Yeuk Su Zi, karena aku adalah teman dari hawasan pai. Tianyuan berkata, apakah kau tidak salah? Dulu kau memang teman hawasan pai, tapi sekarang kau teman siapa? Semua orang pun bisa melihatnya. Kata Yeuk Su Zi, aku adalah teman hawasan pai, juga teman dari sangguan Fei Feng, aku tidak berpihak kepada siapapun, menurutku nona sangguan tidak ingin melawan perkumpulan kalian, bila kalian tidak mau berhenti, pasti akan banyak yang terluka bahkan mati. Kalau sudah seperti itu, apakah masih bisa tahu apa tujuannya datang ke sini? Sebenarnya bila orang-orang sangguan Fei Feng ikut bertarung, yang kalah pasti hawasan pai, supaya enak didengar dan tidak membuat mereka malu, maka Yeuk Su Zi berkata seperti itu. Hangu dan Hong Su yang pertama kali berhenti, kemudian Bik Su. Tian Che pun ikut berhenti. Kata Tian Che, kakak, dia adalah teman hawasan pai, coba kita dengarkan dulu penjelasan dia. Kata Yeuk Su Zi, bukan aku yang akan bicara, melainkan nona sangguan ingin menyampaikan sebuah pesan. Dengan marah Bik Su Tian Ji berkata, mengapa kami harus mendengarkan kata-katanya? Walaupun sangguan Yun Long datang dengan panji sakti pedang bayangannya, dia pun tidak akan bisa mengurusi huasan pai. Bik Su Ni A O Guang pun sudah berhenti, dia seperti tidak mengerti, dengan marah dia berkata, bicara berputar-putar, ternyata kau adalah perantara mereka. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, kau salah. Tanya Ye A O Guang, bukankah kau yang mengundang dia datang ke sini? Jawab sangguan Fei Feng, benar, aku memang mengundangnya untuk datang ke sini. Alasannya adalah, pertama, aku tidak menyuruhnya untuk menjadi perantara, kedua, aku tidak menyuruhnya untuk membantu bertarung, hanya mengundangnya sebagai saksi. Tanya Ye A O Guang dengan terkejut, saksi? Saksi apa? Sangguan Fei Feng tidak menjawab pertanyaannya, dia melihat ke arah Bik Su Tian Ji dan berkata, aku tidak bisa memberhentikanmu, tapi ada seseorang yang bisa. Tanya Tian Ji, siapa dia? Sangguan Fei Feng menjawab, ketua hawasan Pai, Bik Su Tian Wu, dia ingin kalian segera pulang ke hawasan, tidak ingin kalian membuat keributan di sini. Tian Ji sangat marah dan berkata, sembarangan mengatakan perintah hawasan Pai, mengapa semua ini harus kau sendiri yang menyampaikannya? Jawab sangguan Fei Feng, aku sudah tahu kau pasti tidak akan mempercayainya, karena itu aku mengundang Ye A O K Su ZI sebagai saksi. Dengan tertawa dingin, Tian Ji berkata, kau satu komplotan dengannya, kau mau menjadi saksi untuknya. Pencuri pun bisa menyamar menjadi penjahat. Sangguan Fei Feng tidak marah, dia hanya berkata, aku tidak akan marah, karena aku dan Bik Su Tian Wu adalah teman, tapi kelak akan ada orang yang membuat perhitungan denganmu. Kata Ye A O K Su ZI sambil tersenyum, nona sangguan, sebenarnya aku tidak perlu menjadi saksi. Kata sangguan Fei Feng, bila ada barang bukti dan saksi aku rasa itu lebih baik. Tian Ji tampak terpaku, barang bukti apa? Jawab sangguan Fei Feng, surat yang ditulis oleh ketua kalian. Begitu mengatakan itu, murid-murid hawasan terkejut dan berkata, coba kami lihat. Kata sangguan Fei Feng, kalian semua orang ingin melihatnya, lantas aku harus memberikannya kepada siapa. Dia melihat Bik Su Tian Ji dan melemparkan surat itu kepadanya. Tian Ji sangat takut kepada sangguan Fei Feng, dia takut yang dilemparkan oleh sangguan Fei Feng adalah senjata rahasia, dia memiringkan tubuhnya, benda yang keluar dari tangan sangguan Fei Feng bukan senjata rahasia, melainkan sehelai kertas. Bik Sun Ye A O Guang segera mengambil surat itu. Kertas itu melayang tidak cepat juga tidak lambat, setelah diambil oleh Ye A O Guang dia meneliti surat itu apakah ada sesuatu yang janggal. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, kalian tenang saja, bila aku mau melukai kalian, tidak perlu menggunakan racun. Kertas itu tidak beracun tapi ada tulisan asli dari Bik Su Tian Wu, dengan mudah kertas itu bisa terbang ke hadapan mereka. Walaupun kertas itu melayang dengan lambat tapi tepat pada tujuannya, artinya tenaga dalam sangguan Fei Feng sangat tinggi. Ini membuat murid-murid Hua San Pai terkejut. Kata Bik Sun Ye A O Guang, Ini memang tulisan kakak Tian Wu. Tian Che, Tian Ku, Hang Gu, dan Hong Su segera datang untuk melihatnya. Isi surat itu adalah sebagai berikut. Diberitahuan kepada murid-murid Hua San Pai, kakak Tian Kuan yang meninggal karena dicelakai sudah ada buktinya, semua hal yang dulu diperkirakan ternyata tidak benar. Pembunuhnya tidak lama lagi akan segera diketahui, semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ki, kepergian kalian ke Yang Zou adalah suatu kesalahan. Setelah membaca surat ini, kalian segera pulang ke Huan San, tidak boleh dibantah lagi. Tertanda, Tian Wu. Setelah Tian Ji membaca surat itu hatinya dipenuhi dengan rasa curiga dan dia bertanya, kau ambil dari mana surat ini? Surat ini datang seperti dipukul oleh sebatang kayu. Di dalam perkumpulan yang lurus pun tetap bisa ada seorang pengkhianat. Apa yang akan terjadi?